Rp. 300 triliun itu, tidak satu pun poin dari awal Pak Mabut menyambilkan. Ya, Saudara, kembali dilanjutkan rapat dengan pendapat antara Ketua TPPU Mahfud MD dan juga DPRRI membahas transaksi janggal Rp. 349 triliun yang ada di lingkup Kementerian Keuangan. Berikut akan kami saksikan pula sama-sama diberlangsungkannya kembali jalannya rapat tersebut. Kalau mengikuti kata-kata Pak Bambang Paco, kalau bisa pakai jas. Jadi saya ikutin ini, ikutin kemauan orang, Pak. Walaupun jas sekarang kena corona, sekali pakai harus laundry. Mahal pakai jas ini. Harus laundry. Yang kedua, saya kira Presiden Jokowi beruntung punya Menteri Mengkopol Hukam seperti Pak Mahfud ini. Ada yang bikin lami Republik ini. Kalau tempoh hari Presiden SBY, ada Deni Indrayana yang suka ya ngomongnya dan tindakannya berbeda dari yang diharapin orang. Tapi justru, itu yang membuat kelihatannya ada keseriusan dari Presiden SBY untuk menegakkan hukum. Keseriusan. Hasilnya walu-wala. Nah, hanya saja yang dipertanyakan orang, Kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah tiga tahun jadi Minku? Selama ini kemana saja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial, RUKPK. Yang dianggap nadi dari pemberatasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud, Orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud, Ini berangkat dari kesadaran, Apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung, Supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah saja, Bapak Ibu, Kawan-kawan Komisi Tiga, Karena di dalam darah Pak Mahfud ini, Paling tidak kalau menurut saya ada tiga Pak. Akademisi, Aktivis, Dan politisi. Pak Mahfud ini luar biasa. Waktu melobi kita, Mau jadi anggota MK, Maka dia ngasih buku. Yang ditulis oleh Pak Mahfud. Saya kira Pak Beni, Pak Suding juga yang ada waktu itu ya, Pasti terima buku dari Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud juga luar biasa juga, Sebagai politisi tadi, Sebelum kita geber, Dia geber kita dulu. Itu juga jagoan. Cuman, Pak Atria Dalan terprovokasi. Terprovokasi padahal, Itu gaya orang politik. Itu gaya orang politik. Jadi waktu Pak Mahfud, Sok-sok serius tadi, Ya saya sih ketawa-ketawa aja. Ini, Belum lagi, Gaya Maduraan. Udah politisi, Orang Madura, Ya buktinya, Begitu ada 2-3 kali intrupsi, Pak Mahfud kemudian sadar, Waduh dulu, Dulu saya juga begitu. Waktu tempat duduknya, Di tempat duduk Pak Suding itu kan, Suka disitu dulu Pak Mahfud duduknya. Ya? Situ Pak, Pak Mahfud paling suka disitu. Iya kan, Betul kan Pak Suding? Suka, Paling suka disitu. Jadi dia juga sadar mungkin. Waduh dulu, Dulu juga saya begitu tuh. Kalau ngejar-ngejar. Jadi, Kita anggap itu bagian dari, Apa, Upaya, Kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua, Saya juga masuk itu pengantar, Pak Mahfud, Bapak Ibu anggota Komisi 3. Kedua, Bagi saya, 9 tahun itu, Itu lama sekali tuh. Ya, Akumulasinya lama sekali. Kalau saya pelajari, Pak Mahfud, Di dalam, Apa, PPRES nomor 2 ini, Di, Pasal 8, Ini ada nih, Bia cukai pajak nih, Disini. Dan di, Pasal sebelumnya, Pasal 6 yang disampaikan bahwa, Minimal setahun sekali harus rapat. Ini sepanjang, Perjalanan itu, Apakah gak ada rapat, Apakah tidak ada komunikasi, Termasuk oleh, Ketua PPATK, Karena kalau kita lihat kan, Sekretaris merangkap, Anggota ini, Kepala PPATK. Artinya, Dalam sebuah organisasi, Sekretaris itu, Orang kedua. Nah, Tentu saja, Kepala PPATK, Menurut emat saya, Punya kemampuan, Untuk berkomunikasi, Formal dan informal, Kepada, Instansi-instansi ini. Termasuk, Yang rame dibicarakan, Di Kemenku, Pajak dan Beacukai. Nah, Sebenarnya selama ini, Terjadi, Walaupun kita tahu, Pak Ivan ini, Kalau gak salah, Kepala PPATK kelima, Pak ya. Setelah Pak Yunus Hussein, Yang pertama kali, Baru Pak, Yang kelima lah, Pak, Ivan ini, Bagaimana, Sebenarnya selama ini, Respon mereka, Kalau, Membuat LHH, Itu kan memang, Tupoksenya, PPATK. Dan ini kan juga, Baru hasil analisis, Belum merupakan, Bisa dikategorikan, Sebagai sebuah, Tindak pidana. Menurut saya, Pak, Hasil analisis, Karena itulah, Bapak, Sampaikan ke Pajak, Sampaikan Beacukai, Supaya mereka, Tindak lanjuti. Kempat, Saya tidak mempersoalkan, 349, Ibu, Sri Mulyani, Ngomong 3,2, Tadi, 3,35, Bagi rakyat, Pak Mahfud, Pak, Ivan, Ini goalnya, Mau kemana? Ya, Target dari, Pak Mahfud, Sebagai ketua, TPPU, Ini apa? Untuk kepentingan negara, Kita beberapa kali, Memang membaca, Bahwa Pak Mahfud, Menyampaikan, Kalau mandek, Dalam rapat-rapat, Saya tweet, Ya, Kan sebenarnya, Tweet Pak Mahfud, Soal sambu dulu, Bagus, Ya, Hanya saja, Yang kurang dari tweet, Pak Mahfud ini, Menyampaikan, Nanti lihat, Di dalam persidangan, Ada kalimat-kalimat, Tidak senonoh, Saya tunggu-tunggu, Tidak ada Pak, Sidang sambu, Dari awal, Sampai akhir, Yang anak-anak, Tidak boleh dengar, Katanya, Tapi, Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, Menjaga itu, Saya kira, Ya berhasil, Semuanya, Apa, Dapat, Sanksi hukum, Yang cukup berat, Dan, Masyarakat, Membelikan tepuk tangan, Terhadap, Pernegakan hukum, Di pemerintahan, Presiden Jokowi, Karena selama ini, Titik lemah itu, Dianggap, Di bidang, Pernegakan hukum, Nah, Kemudian yang kelima, Pak Mahfud, Dari asil, LHH ini, Sudahkah ini, Ini juga, Disampaikan kepada, Pernegak hukum, Bisa gak, Disampaikan kepada kita, Dalam kesempatan rapat ini, Apakah itu, Sudah ke, Kejaksaan, Kepolisian, Atau KPK, Ya, Begitu rame-rame, Kasus, Ulun, Ulun, Ulun ya, Tempori, Dan masuk TV, Pahala, Nenggolat, Deputi pencegahan, Ada, Rumus pada saat itu, Masih, Ratusan miliar, Kemudian, Pak, Pak, Pak Hala, Menyampaikan, Kita, Belum ada laporan tuh, Dia bilang, Angka-angka itu, Nah, Ini seperti apa, Pak, Karena, penegakan hukum itu yang paling penting adalah menyelamatkan keuangan negara, melalui siapapun itu apakah pihak swasta yang bapak sinyalir tadi atau KISN prediksi Pak Mahfud dari angka-angka ini kalau saya tidak seperti Pak Mulpahri, mana yang benar Pak Mahfud atau Ibu Sri Sri Mulyani hanya mereka sama Tuhan yang tahu mana yang benar walaupun Pak Mahfud ada PPATK tapi PPATK juga kan manusia jadi itu Pak bagi saya yang paling penting supaya kita tahu ada potensi keuangan negara yang bisa diselamatkan terakhir kelima Pak Mahfud juga kalau ini punya potensi tindak pidana pastilah punya ya korupsi atau apa ini menjadi concern kita mungkin ke depan menjaga uang atau barang hasil sitaan saya mendengar saya mendengar makam agung akan membuat sema untuk ini nah mungkin Pak Mahfud sebagai mengkopolukan bisa juga menindaklajutin karena saya kira misalnya KPK menyita kepolisian menyita kejaksaan menyita menunggu inkrah sekian tahun mobil aja yang tadinya 500 juta kalau 5 tahun udah anjlok itu rumah udah rusak nah selain undang-undang yang penting yang Pak Mahfud bilang tadi pembatasan uang dan perampasan asid perlu dipikirkan Pak soal barang sitaan saya kira besar sekali itu barang sitaan itu dan kita melihat selama ini seringkali barang sitaan itu disalah gunakan oleh aparat penegak hukum saya gak tahu juga apakah dari mengkopolukam ada juga yang mengawal sampai dengan proses lelang yang dilakukan oleh kementerian keuangan nah ke depan kita juga harus melihat ke sana karena sisi ini yang selama ini menurut saya kurang kita perhatikan bagaimana menyelamatkan uang barang asil kejahatan supaya harganya tidak merosot kalau menunggu inkrah ya bisa 5 tahun baru inkrah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan sekali lagi kita tetap semangat puasanya tuntas Pak Mahfud juga tetap semangat kami yakin karirnya Pak Mahfud ini masih moncer ke depannya wabilai topik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ketua Pak Johan Budi terima kasih ketua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati teman-teman di komisi 3 yang saya hormati juga Pak Mahfud MD kemudian juga kepala PPLTK dan juga jajaran yang ada di ruang rapat ini sebenarnya saya enggak mau bertanya Pak Mahfud tapi saya terkejut Pak ketika Pak Mahfud tadi di ending pernyataan mengatakan begini Pak kasihan Bu Sri Mulyani apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di depan komisi 11 itu tidak berdasarkan fakta apakah benar Pak Mahfud menyatakan begitu tadi kalau tidak salah kita bisa puter ulang benar ya ini ada dua hal nih Pak Pak Jokowi percaya Menko Polhukang saya yakin juga Pak Jokowi percaya Sri Mulyani Pak Hati ini yang bohong siapa ini menurut Pak Mahfud ya Pak Mahfud yang benar Bu Sri Mulyani bicara tanpa fakta coba kita tanya ke Bu Sri Mulyani mungkin Pak Mahfud mungkin ya Bu Sri Mulyani juga akan bilang seperti Pak Mahfud sampaikan Pak Mahfud bicara tanpa fakta saya yang benar kira-kira begitu Pak Mahfud bisa terima Pak ya jadi ini perlu teman-teman di komisi 3 saya kira ini bukan persoalan yang ecek-ecek ini ya ini persoalan serius buat saya ketika Pak Mahfud 8 Maret menyatakan ada 300 triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan perlu kita bulg ini ya yang kemudian ada bersaut bersaut yang agak bergeser jadi gara-gara statement itu damage-nya has done gitu lah kira-kira gitu kenapa begitu mantan ketua BPNU menyampaikan bahwa seolah-olah mengajak gitu ya kalau ini yang terjadi di pajak karena momentum atau statement Pak Mahfud itu tidak terlalu jauh dengan kasus yang sedang rame dibicarakan opini publik pasti Pak Mahfud mengarah ke pajak pasti itu gak mungkin tidak sehingga di media sosial saya lihat banyak sekali ajakan untuk memboikot pajak ini yang saya baca ini kan sudah ada kegaduan ya menurut saya yang perlu kemudian diluruskan kemudian Pak Mahfud MD ketika rapat dengan PPATK saya sengaja tidak bertanya Pak kenapa karena saya anggap sudah anti klimaks kenapa saya menyimpulkan begitu saya menjadi clear ketika Pak Mahfud kepala PPATK Bustri Mulyani memberikan keterangan pers Pak saya anggap sudah selesai itu jadi tidak ada gunanya komisi tiga memanggil Kepala PPATK waktu itu dan saya juga bertanya-tanya sebenarnya tujuan kita manggil Pak Mahfud MD ini untuk apa kesimpulannya apa kalau memang apa yang kita mauin sebenarnya kan bagaimana membuat terang 349 triliun itu terangkah 400 eh 349 triliun itu belum terang Pak enggak ada yang terang tadi yang sampaikan yang Bapak bilang agregat-agregat tadi belum clear 349 triliun itu apa yang terjadi belum ada Pak kita belum tahu karena itu apa ini perlu apa namanya tindak lanjut menurut saya yang kemudian memang benar harus clear 349 triliun itu pertanyaan saya kemudian adalah kalau buat saya Pak saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud membuka data ini seluas-luasnya biar publik juga tahu Pak tapi kan publik sekarang sampai hari ini hanya tahu bahwa ada 349 triliun transaksi mencurigakan tapi seterusnya enggak ada apa yang harus dilakukan yang lebih penting adalah bagaimana penegak hukum polisi jaksa KPK dan juga BPNS ya itu menyelidiki apa yang disampaikan data-data yang disampaikan oleh BPA TK di ruang yang semestinya gitu ya apa yang maksud saya ruang semestinya adalah ya dalam proses penyelidikan penyelidikan yang berikutnya Pak Mahfud saya awam hukum Pak saya jauh pengetahuannya dengan Pak Mahfud yang profesor di bidang hukum tapi saya punya pengalaman kerja di lembaga yang ngurusi soal hukum Pak sehingga ketika ada statement ada transaksi mencurigakan TPPU bukan korupsi sudah disimpulkan bukan korupsi Irjen di Kemenku menyatakan itu bukan korupsi siapa sebenarnya yang berat menyatakan itu bukan korupsi atau korupsi sepanjang yang saya tahu TPPU itu ada namanya pidana asal saya mau dikoreksi Pak Mahfud saya awan hukum jadi ada pidana asal predikat kramnya itu predikat kramnya itu harus ada ini TPPU atau bukan nah pidana asal itu bisa berasal dari korupsi jangan disimpulkan tidak ada korupsi di sana jadi Pak Mahfud saya ingin tahu apa dasarnya dari pernyataan bahwa 349 triliun itu bukan korupsi yang terakhir Pak Mahfud ya saya memahami apa yang ada di perasaan Pak Mahfud ya sehingga di awal tadi agak ada emosi saya memahami itu mungkin Pak Mahfud setelah mendengarkan apa yang terjadi ketika ada rapat komisi 3 dengan BPA TK tapi saya mengingatkan pada kita semua apakah itu anggota DPR komisi 3 maupun yang di depan kita ini main Kepala Hukam Kepala BPA TK semua itu punya kotoran Pak punya sisi gelap mungkin ketika kita berkuasa tidak ada yang berani mengusik-musik itu saya Alhamdulillah oleh Allah SWT diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak Pak tentang kotoran-kotoran orang kira-kira begitu tapi itu saya simpan saja jadi saya meminta teman-teman di komisi 3 jangan mengancam-gancam Pak Mahfud juga jangan mengancam-gancam juga karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun itu pun kalau tidak di PAW jadi menko polukam juga gitu Pak Mahfud belum tentu 5 tahun kalau di resafel apalagi ada rame-rame begini Pak Jokowi saya pernah di Pak Jokowi Pak saya pernah jadi jurubicara Pak Jokowi Pak Jokowi itu paling tidak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak langsung di resafel sama dia tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud Pak Mahfud tidak di resafel gara-gara ini begitu Pak Benny ya amin karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus sangat berani tadi tadi seperti Pak tolong jangan diganggu Pak Ketua tolong hormati saya saya belum selesai ngomong ini udah gak adil kanan kiri sekarang saya dipotong lagi jangan begitu kita harus menghormati tamu kita juga kalau kita sedang ngomong kemudian rame itu kan gak elok nah ini publik Pak Mahfud publik kalau saya pahami lihat di media sosial itu semua mendukung Pak Mahfud Pak saya juga mendukung Pak Mahfud karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu sejalan dengan apa kemauan publik ya bongkar aja Pak Mahfud saya pernah dengar juga bahwa sekarang ini Pak kurusinya lebih gila dibanding order baru Pak Mahfud ini yang yang menceritakan saya mendengar itu saya gak tahu itu benar atau tidak tapi saya menonton Pak Mahfud bicara itu lebih gila Pak dibanding order baru zaman order baru itu menteri ini kata Pak Sermono Pak ya saya kita ulangi lagi nih zaman dulu menteri gak ada yang korupsi anggota DPR gak ada yang ditangkepin KPK karena gak ada KPK ya sekarang ditangkepin KPK jadi tapi sekarang lebih gila lagi ada jaksa yang ditangkep ada polisi yang ditangkep ada anggota DPR yang ditangkep yang tadi disinyalir oleh Pak Mahfud katanya ada yang Markus tapi makin parah dibanding zaman order baru celakanya ketika ngomong begini Pak Mahfud adalah men kupol hukam yang seharusnya juga ikut memberantas korupsi itu saya sangat percaya bahwa Pak Mahfud dalam rangka memberantas korupsi ini sebenarnya Pak Mahfud mengungkap data-data ini mungkin Pak Mahfud sudah gatel betul ya lihat menegak hukum ini kok gak gerak gitu ya kira-kira begitu lah sehingga dia itu mengungkapkan saya masih apa menganggap bahwa Pak Mahfud adalah orang yang jujur lurus meskipun pernah jadi politisi juga tadi kata Pak Trimet jadi politisi itu sekarang kan persepsinya agak kurang bagus lah di buktinya apa ya itu tadi ketika ada rame-rame komisi 3 dengan Pak Menkupol hukam itu kalau kita baca komentar pembaca banyak yang membela Pak Mahfud sama sekali tidak ada maksud saya terutama untuk apa menghalang-halangi pengungkapan data saya malah setuju Pak bahkan undang-undang tadi yang Bapak sampaikan undang-undang perampasan saya tidak hanya 100% Pak Mahfud tapi saya 1000% Pak Jokowi sekarang Pak itu didukung oleh 7 fraksi koalisi Pak Jokowi ini kuat betul ya kalau dia juga serius undang-undang perampasan aset pasti jadi Pak mau bukti gak IKN Ciptaker jadi juga Pak jadi apa namanya perampasan aset itu saya hakul yakin akan kemudian mempermudah dan memperlancar pemberantasan korupsi di negara yang kita cintai yang kita semua perhatikan emang korupsi ini luar biasa sekarang ini dimana-mana ada bahkan di ruang-ruang yang terhormat Pak Mahfud ada korupsi di ruang-ruang yang sepi dan agak remang-remang ada korupsi Hakim Agung ditangkap ketua MK ditangkap Pak saya dulu tiktok terus sama Pak Mahfud kalau Pak Mahfud masih ingat saya mengagumi Pak Mahfud Pak dulu sama Pak Benny dulu saya agung betul waktu ketua MK itu luar biasa Pak Mahfud apa nah karena itu saya ingin pertanyaan saya cuma satu tadi itu Pak yang soal definisi tadi diksi itu saya agak bingung Pak apa dengan pernyataan termasuk pernyataan kepala PPATK itu siapa yang bisa menyebutkan TPPU bukan PPATK Pak dulu saya menyebut data PPATK itu semacam raw material yang bisa digunakan oleh penegak hukum penegak hukum lah yang kemudian memutuskan ini terjadi tindak bidana apa korupsi kemudian lanjut ke TPPU jadi bukan kemudian data yang bersifat analisis itu disimpulkan sebagai lukaan TPPU masih jauh Pak ini adalah Pak Kabar Eskrim saya kira Pak Kabar Eskrim juga setuju Pak ya dengan penyataan saya kan benar kan Pak omongan saya terima kasih karena itu karena itu Pak saya hanya itu saya sepenuhnya Pak mendukung langkah-langkah yang Bapak sampaikan sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua di ruangan ini jangan saling ancam ya yang lurus itu kata teman saya hanya penggaris Pak semua yang ada di ruangan ini pasti punya Pak kotoran-kotoran yang menempel dan saya diberi anugerah sama Allah SWT banyak mengetahui itu tapi saya kan tidak kemudian main ancam juga jadi anggota komisi 3 jangan mengancam juga Pak Mahfud juga jangan ini Pak di media ini langsung ada jujulnya Pak DPR Markus Mahfud MD titik 2 DPR Markus ini orang kalau baca judul doang kan damage lagi nih Pak sudah persepsinya jelek saya sekarang jadi politisi juga jadi kena juga padahal saya enggak ngapa-ngapain juga Pak Mahfud jadi ini tolonglah semuanya ini ya jangan main ancam-ancam gitu lah jangan juga mengantam Pak Mahfud saya tahu Pak Mahfud ini dia akan rela meninggalkan jabatan dan bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk harga diri Pak Mahfud dulu enggak dulu jangan-jangan diinterpsi kalau anggota ngomong enggak boleh diinterpsi Pak ada tatibnya itu jadi tolong beri kesempatan saya enggak pernah diinterpsi anggota ngomong jadi biarkanlah kita ngomong kan semua dikasih kebebasan ngomong jadi saya biarkan saya ngomong sampai hati saya lega Pak jadi sekali lagi mari kita bersama saling mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Mahfud dan juga jajaran karena Pak Mahfud saya yakin niatnya baik untuk mengurangi korupsi di Indonesia begitu juga Pak Mahfud anggota komisi tiga itu juga berniat baik Pak tidak ada yang menurut saya sih saya enggak tahu kalau di dalam hati orang ya saya enggak tahu tapi menurut saya enggak ada lah yang mengancam-gancam dan saya Alhamdulillah tadi senang sekali dengan Pak Mahfud setelah agak emosi kemudian ayolah kita mencari jalan yang terbaik seperti lagu ku cari jalan yang terbaik saya kira itu Pak Ketua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih teman-teman yang sebelah kanan tunggu dulu karena ini baru tiga tinggal dua orang Pak Wayan sebelum Pak Wayan mulai mungkin menindaklanjuti Pak Johan tadi terkait narasi yang di media sosial DPR titik dua Markus mungkin nanti Pak Mahfud untuk menjadikan klarifikasi tentang hal demikian kita ini udah memang Pak Arteria pernah ngomong soalnya kalau kita di partai politik dan anggota DPR terutama politisi dibully udah pasti tapi minimal kalau narasinya jadi Markus kan jadi enggak enak walaupun tadi Pak Mahfud sudah menjelaskan tentang Markus terdahulu bukan yang sekarang silahkan Pak Wayan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu nama budaya salam kebajikan pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati Pak Mahfud beserta jajarannya yang saya banggakan pertama-tama saya percaya saya harus nyatakan saya percaya bahwa pada hari ini kita semua memiliki maksud yang baik saya percaya itu untuk apa? untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara kita berkumpul disini untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara tidak ada maksud lain itu keyakinan saya tidak ada maksud untuk mencari panggung lebih-lebih lagi tidak ada yang punya maksud menjatuhkan pihak lain oleh karena itu penting memang betapapun kekurangan DPR Pak Mahfud karena Pak Mahfud pernah disini mari kita bahasakan dengan baik karena di setiap lembaga pasti orang ada yang baik ada yang sedang satu dua ada yang kurang baik sehingga kalau bicara gebiah-uyah semua seolah-olah DPR misalnya bermain di belakang layar bisa saja itu oklum-oklum tertentu tapi tentu kami ingin mendapat gambaran itu bukanlah cerminan dari DPR khususnya komisi tiga masa kini Pak Mahfud saya percaya Bapak tidak suka cari panggung karena saya kenal Bapak sekian tahun yang lalu dulu ketika kita keliling-keliling ke daerah mensosialisasikan empat pilar dan memang dulu saya bangga luar biasa kalau Pak Mahfud bicara masalah kebangsaan persatuan kebinekaan dan karena itu saya pastikan hari ini pun Pak Mahfud tidak akan cari panggung tidak juga ingin menjatuhkan pihak lain tapi apa boleh buat ini nasib baik apa kecerdasan Pak Mahfud bisik-bisik di luar tadi saya dengar wah Pak Mahfud hari ini dapat panggung yang luar biasa katanya ya kalau memang begitu ya ini masalah politik apa boleh buat Pak Mahfud saya mengenal Bapak sekian belas tahun yang lalu dulu dulu dan memang pada waktu itu saya terpukau banget gitu dan sampai hari ini belum ada nilai-nilai yang di mata saya di hati saya itu luntur di diri Pak Mahfud hanya saja hari ini saya harus memaksakan memberanikan diri sebagai anggota DPR karena ini ada aspirasi Pak mungkin aspirasi yang saya sampaikan lebih banyak ke Bapak walaupun aspirasi ini tidak terlalu menukik pada masalah yang sekian triliun itu karena kami dari partai pemerintah Pak kami mendapat masukan dari berbagai daerah kok begitu situasi mohon maaf mereka sebut gaduh Pak kalaupun kita belum sampai pada terminologi itu mereka mengatakan kok ada kegaduhan tolong sampaikan aspirasi kita usus kepada Pak Mahfud dan aspirasi ini disampaikan kepada Pak Mahfud tidak ada maksud mengurangi rasa hormat dan ketinggian penghargaan kita pada Pak Mahfud Pak boleh saya sampaikan ini aspirasi ini ya Pak ya Bapak orang yang demokratis Pak Prog Mahfud ini sebagai Ketua Komite TPPU kami memahami kami memahami bahwa disitu Bapak harus menekankan keterbukaan dan keterbukaan adalah gaya yang tersendiri dari Pak Prog untuk apa untuk memberi kesan bahwa pemerintah tidak menutupi upaya penegakan hukum maupun pemerintahan terhadap pelanggaran pelanggaran hukum yang terjadi terutama di kementerian keuangan yang notabene adalah kementerian yang sangat bertanggung jawab dengan kondisi penerimaan keuangan negara ini positif Pak keterbukaan seperti ini sangat positif akan tetapi Pak ini jangan ditanggapi salah karena ini juga masukkan sebagai kecintaan pada Bapak rasa sayang pada Bapak memang kita perlu secara bijak Pak kita perlu dengan sabar dalam menyampaikan informasi informasi kepada publik terutama dengan memperhatikan batasan batasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan penting sekali kalau sudah ada pembatasan dalam peraturan perundang-undangan kita mesti tak hati itu kita mesti hargai itu karena produk undang-undang adalah mengikat kita semua Pak Mas Bud kami kita semua perlu berhati-hati agar tidak menilukan persoalan hukum baru dan justru yang melanggar hak-hak yang diatur dalam konstitusi dan prinsip equality be for the law ini jangan sampai terlanggar pertama yang diatur oleh konstitusi secara jelas Pak Maaf dengan menghargai paparan Bapak yang baru Bapak sampaikan mengenai pandangan-pandangan yang berkaitan dengan berbagai peraturan yang akan saya sebutkan pada bagian berikut lalu kami punya pandangan yang kami petik dari aspirasi masyarakat dimana pernyataan Prof. Mahfud sebenarnya saya yakini sekali lagi itu sangat baik dan pernyataan Pak Mahfud ini Prof. Mahfud ini merespon kebutuhan masyarakat tentang apa tentang informasi maupun kebutuhan lembaga untuk melakukan reformasi Pak Mahfud kami pasti tidak akan menggurui Bapak orang Bapak guru besar pasti kami tidak ingin menggurui juga tidak mengajari ikan menyelam akan tetapi bolehlah saya mengingatkan batasan-batasan yang diatur setidaknya di dalam tiga ketentuan yang saya kutip di bawah ini sekali lagi saya tidak ingin menggurui Bapak tidak ingin mengajari tapi sebagai manusia biasa mari kita saling mengingatkan apa yang perlu kami ingatkan seperti misalnya ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam aturan tersebut terdapat batasan dalam aturan tersebut terdapat batasan selain terdapat batasan ada pengecualian pengecualian apa terhadap beberapa informasi yang disampaikan ke publik terhadap beberapa informasi yang disampaikan ke publik saya pribadi memahami sekali lagi ini pemahaman saya pribadi bahwa filosofi undang-undang tersebut yang mengatur mengenai hak warga negara di muka hukum yang dilindungi oleh konstitusi mohon mendapat perhatian yang serius saya ulangi mengenai hak warga negara di muka hukum yang dilindungi konstitusi mari kita hargai bersama-sama hak warga negara di muka umum sepertinya kita sering lihat dalam undang-undang dasar sering kita lihat di berbagai media sehingga menjadi hal yang biasa tapi kali ini saya mengatakan hak warga negara di muka hukum yang harus dilindungi sesuatu yang serius makmanya dalam makmanya tidak perlu saya jelaskan Pak Pro pasti sudah menangkap maksudnya memang tidak mungkin Pak Pro memiliki maksud untuk meniadakan hak warga negara di muka hukum tapi bagaimana agar pernyataan Pak Pro tidak bisa ditafsirkan sekecil apapun ke arah itu itu maksudnya itu maksudnya aspirasi-aspirasi dari partai yang kebetulan kami pendukung pemerintah oleh karena itu saya berharap agar pernyataan oleh seluruh pejabat publik pernyataan masyarakat pernyataan kami terutama pejabat publik di kedepannya dapat saling menghormati kami menghormati Pak Mapud Polukam TPP Pak Mapud pastilah harus menghormati DPR menghormati Komisi 3 lagi pula harus menjaga keharmonisan antar lembaga mari kita pastikan diantara kita tidak perlu atas nama rakyat atas nama masyarakat atau atas nama lembaga memberikan pernyataan-pernyataan yang justru kontraproduktif dan bisa berpeluang menimbulkan kegaduhan seolah-olah ditapsirkan mencari panggung padahal kita sudah sepakati tidak ada yang akan mencari panggung di forum ini yang terakhir yang ingin saya katakan adalah saya berterima kasih pada Pak 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 Mapud sebagai Ketua Komite TPPU atas penyampaian terkait dengan transaksi janggal dan indikasi terjadinya tidak pidana pencucian uang ini bisa kita lihat dalam paparan Pak Prok tentang hasil kesepakatan tindak lanjut di poin 2 Pak saya garis bawahi saja pernyataan Bapak itu sehingga kami tekankan sekali lagi transaksi janggal dan indikasi terjadinya tidak pidana penyusian uang secara lebih jelas dan komprehensif sebagai bentuk konkret komitmen kita bersama pada bangsa dan negara serta masyarakat untuk itu dalam forum ini saya meminta kepada Komite TPPU sesuai dengan tugas dan fungsinya ini sesuai dengan tugas yang fungsinya untuk apa untuk dapat mengkoordinasikan kembali mengkoordinasikan kembali dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Polri Kejaksaan KPK maupun penyidik di Kementerian Keuangan sekali lagi penyidik di Kementerian Keuangan agar apa agar transaksi janggal dan indikasi terjadinya tidak pidana penyusian uang dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketuntuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat membantu dalam upaya reformasi hukum dan mendukung optimalisasi pendapatan atau penerimaan negara saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan sekali lagi kalau saya simpulkan itulah bukti rasa sayang saya pada Pak Mapud dan kawan-kawan itulah rasa sayang dan kesetiaan kita pada integritas pribadi Pak Mapud yang saya kenal selama ini bukan saja dulu tapi selama ini terima kasih sampai sekarang Pak Santoso habis ini Pak Didik ya nggak soalnya Pak itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua ketua komisi beserta pimpinan dan para anggota komisi 3 yang saya hormati ketua komite Pak Mahmud beserta seluruh jajaran saya singkat saja karena saya tidak mau kita semua hadir disini tapi pikirannya ada di rumah gitu ya yang pertama bahwa niat kita untuk mengungkap ini yang jelas kita akan melawan kemapanan dan melawan kemapanan itu biasanya sangat sulit baik yang dihadapi maupun waktu yang berjalan bahwa konstruksi sumber dana proses dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Pak Mahmud yang saya hormati dan oleh Bu Sri Mulyani tidak sinkron maka memang dibutuhkan satu terobosan oleh kita dan ini dibuka peluang di dalam undang-undang termasuk di dalam tatib DPR dimana memang sumber dari masalah ini saya menilainya karena perilaku dari oknum-oknum pegawai di kementerian yang ada juk pegawai kementerian itu berasal dari orang-orang yang berpendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian keuangan kalau tidak salah stan namanya itu ada juk bahwa salah satu perguruan tinggi yang melahirkan milioner ya di sekolah itu dan ini terbukti untuk itulah karena konstruksi yang telah disampaikan tentang keuangan ini berbeda jauh antara ketua komite dengan menteri keuangan kalau kita ingin kiranya persoalan ini selesai terbuka kotak Pandora ini dan rakyat mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi menurut saya hanya satu proses yang bisa kita lewati yaitu melalui hak angket meskipun keputusannya ada di praksi-praksi tapi saya memberanikan diri untuk menyatakan ini kenapa karena agar persoalan ini menjadi terang beneran dan rakyat saya takkan tahu siapa yang benar-benar menyampaikan kebenaran tentang adanya persoalan uang 300 sekian triliun dan siapa yang memutarbalikan fakta ini itulah yang dapat saya sampaikan inti saja dan mudah-mudahan menjadi keputusan kita bersama sekian Pak Suding Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komis 3 yang saya hormati Pak Mahput selaku ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak dan Pencucian Uang Pak Mahput saya di sini Pak ini kursinya dulu Pak yang sering oh lihat di situ Pak terima kasih ini saksi sejarah Pak ketika Pak Mahput jadi anggota di Komisi ini sangat kritis terhadap mitra-mitra kerjanya tapi itu dulu saya kira juga Pak Artirnya juga begitu dan kawan-kawan apa yang disampaikan Pak Mahput terkait menyangkut masalah data agregat dugaan TPPUs dari 2009 sampai 2023 dan yang disampaikan dengan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 memang ada perbedaan itu tidak bisa dipengkiri tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa ini kan baru dugaan yang disampaikan oleh Pak Mahput data kasar jadi memang dalam Undang-Undang 8 2010 Pak Mahput ketika itu dalam pembahasannya dan saya terlibat dalam pembahasan Undang-Undang ini bersama dengan Pak Yudhusus Sain dan Pak Yusuf memang sangat alot kita berikan fungsi terhadap PPA TK ketika itu dalam rangka untuk menganalisis transaksi transaksi alur transaksi yang mencurigakan debit kredit baik itu perorangan maupun dalam bentuk korporasi nah ketika itu pihak PPA TK meminta dari pihak pemerintah meminta kewenangan penyidikan ini saya dudukkan dulu bagaimana pembahasan Undang-Undang apa 8 2010 fungsi penyidikan dan kita pada saat itu tidak memberikan kenapa karena ketika kita di samping PPA TK tidak kita kualifikasikan sebagai aparat peninggah hukum dia kan fungsinya sebagai intelijen finansial maka akan banyak orang yang akan dipanggil Pak oleh PPA TK ketika kita berikan fungsi penyidikan dengan transaksi 500 miliar per hari 500 juta per hari sehingga banyak orang pemikiran kita ketika itu tidak akan menyimpan uangnya di bank karena repot akan dipanggil oleh PPA TK untuk diminta klarifikasi karena modelnya begitu Pak alurnya data yang didapatkan oleh laporan hasil analisis yang didapatkan oleh PPA TK itu dilakukan klarifikasi dulu lalu kemudian ditindaklanjut dengan berbagai informasi dari berbagai pihak seterusnya lalu kemudian dianalisis itu tahapan-tahapannya seperti itu nah dari hasil analisis yang dilakukan oleh pihak PPA TK lalu kemudian disitu ada muncul indikasi dugaan awal tindak pidana indikasi dugaan awal tindak pidana pencucian uang nah ketika didapatkan indikasi lalu kemudian itu diarahkan ke aparat penegah hukum untuk di proses lebih lanjut untuk mendapatkan tindak pidana asal Pak Johan Budi ketika itu nah siapa penyidiknya untuk menentukan apakah itu ada tindak pidana pencucian uangnya itu jelas di dalam pasal 74 undang-undang nomor 8 kepolisian kejaksaan KPK BNN Direkturat General Pajak dan Direkturat Bia Cukai dari Kementerian Keuangan itu ada 6 instansi yang diberikan kewenangan untuk menentukan apakah itu masuk tindak pidana pencucian uang setelah didapatkan tindak pidana asal jadi tindak pidana pencucian uang ini dulu juga ya dulu Pak pada pembahasan itu kita menginginkan ada pembuktian lebih dulu tindak pidana asalnya harus punya kekuatan hukum yang tetap ingkrah akan tetapi terjadi perdebatan ketika itu ini pembahasan undang-undang supaya kita paham dulu tentang undang-undang nomor 8 ini kan tetapi terjadi perdebatan lalu kemudian kita ambil komprominya tanpa harus mempunyai kekuatan hukum tetap tapi bisa dilakukan proses penyidikan secara simultan oleh pihak penyidik ketika ditemukan tindak pidana asal lalu kemudian diikutkan tindak pidana pencucian uangnya jadi bisa disitu nah yang menentukan itu adalah ada 6 pihak ini Pak Johan Budi yang menentukan tentang tindak pidana pendana pencucian uang itu bukan bukan PPATK tapi yang menentukan itu adalah kepolisian, kejaksaan, KPK BNN Direktural Jenderal Pajat dan Direktural Biaya Cukai itu ada ada 6 institusi itu diberikan kewenangan untuk menentukan itu di pasal 74 nah pasal 75 nya itu dalam prosesnya itu harus berbarengan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang begitu Pak tentang undang-undang nomor 8 sehingga apa yang disampaikan Pak Mahaput ini 349T ini kan sudah ada beberapa Pak yang dilaporkan ke aparat penegah hukum dari tahun 2009 sampai tahun 2023 akumulasi pertanyaan saya juga agak menggelitik Pak Mahaput ini kan akumulasi kurang lebih 14 tahun Pak Bapak sebagai ketua komite kan mengkoordinasikan ini aparat penegah hukum ini Pak ya dengan institusi yang diberikan apa laporan hasil analisisnya oleh pihak BPATK kenapa dalam kurang 14 tahun ini kenapa baru sekarang baru meledak gitu loh nah fungsi koordinasi ini yang saya pertanyakan sebagai ketua komite dan sampai semua yang ada dalam perpres ini peraturan presiden ini yang terkait menyangkut masalah 349 ini itu juga adalah anggota komite seharusnya ini dikoordinasikan oleh Pak Mahaput sebagai ketua termasuk oleh aparat penegah hukum sampai sejauh mana penanganan ya penanganan kasus yang dilaporkan oleh apa namanya katakanlah oleh pihak BPATK yang terindikasi adanya tindak-tindak pencucian uang ini apakah didapatkan tindak-tindak asalnya atau tidak kalau memang tidak itu langsung di drop itu polanya seperti itu Pak saya masih ingat betul itu pembahasan undang-undang ini undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentunya memang kita tidak bisa mengelaborasi karena ini ada dua data yang disuguhkan ke kita yang sangat berbeda Pak Ketua yang disampaikan oleh Pak Mahaput persinya Pak Mahaput bahwa ini adalah yang benar yang disampaikan Ibu Sri Mulyani juga pasti Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ini yang benar dan ini dua hal yang berbeda dan ini sangat membingungkan kita jangankan masyarakat bingung kita aja bingung Pak bagaimana kita memulai untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya 349 triliun ini siapa yang terkait kalau Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa hanya 3,3 T terkait dengan pegawai di Kementerian Keuangan sementara Pak Mahaput mengatakan 35,5 T yang terkait dengan apa namanya dengan pegawai Kementerian Keuangan ini kan sangat jauh sekali berbeda ini ini yang menurut saya perlu perangkali untuk klarifikasi oleh masing-masing pihak karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan kalau kawan-kawan mengatakan ini terjadi kegaduhan ya bisa jadi karena masyarakat juga menunggu ini Pak hari ini sebenarnya masyarakat menunggu apa namanya penjelasan secara detail dari Pak Mahaput tentang 349 triliun ini siapa dimana dan bagaimana tentang alur 349 triliun ini sampai dikatakan bahwa ini adalah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang dan sejauh mana tindak lanjut daripada TBPU ini saya kira ini yang saya sampaikan Pak Ketua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rano habis Pak Rano Pak Anca ya baru Pak Hincak Rano boleh pimpinan nggak lama-lama pimpinan sudah oh iya mutraweh pimpinan insyaAllah nggak terawih Pak Mahfud terawih juga pasti saya yakin sudah lewat Pak Anca oh sunah oh sunah ketua luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan dan anggota komis 3 yang saya hormati Rob Mahfud sebagai kepala komite TPPU dan seluruh sahabat-sahabat yang hari ini hadir semua ada Pak Kabar Eskrim Jampidum Kepala PPATK dan seluruh Bapak Ibu semua yang saya hormati Rob pertama saya sedikit kaget tadi penyampaian awal yang dilakukan oleh Rob Mahfud sebetulnya karena memang tapi setelah saya lihat jam tapi agak maklum Rob karena jamnya jam puasa kan jam-jam lapar juga tensinya genting juga itu makanya kayak saya lihat Rob agak menaikkan tensi untuk menanggapi jawaban dari kawan-kawan memang tadi ada yang agak menakutkan yaitu terkait bahwa DPR itu yang sekarang lagi viral itu terkait Markus untungnya di belakangnya ada jawaban lebih lanjut yaitu dulu katanya jadi karena saya prode pertama dulu itu berarti prode sebelumnya nah artinya saya gak tahu apa sebelah saya Bapak prode berapa? oh ya 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 jadi memang ini agak ini Rob saya mudah-mudahan profesor bisa mengkarifikasi itu Rob karena memang sensitif sekali tapi pokok intinya Rob bahwa saya sangat mendukung senang sekali dengan apa yang selalu Rob Mahfud sampaikan dulu ingat banget kasus durian tiga itu ditutup-tutupin terang terbuka airnya terbuka semua nah hari ini saya lihat apa yang dilakukan metodenya hampir sama dimulai dari satu peristiwa yaitu adanya pemukulan yang dilakukan oleh salah satu apa anaknya pegawai pajak nah terus terjadilah dibukalah peristiwa besar ini ya Rob ya takut saya salah nanti nah emang hanya yang menarik sebetulnya adalah posisi hari ini ramainya adalah apa yang disampaikan oleh Rob Mahfud ternyata tidak sama dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tapi saya tidak tidak fokus disitunya sebetulnya intinya kan apakah ada persoalan lebih besar sehingga saya menarik Rob harus membutuhkan dukungan masyarakat dalam hal membongkar perkara ini makanya Rob umumkan di luar terkait persoalan dana 300 sekian triliun ini yang harusnya karena setahu saya Rob adalah bagian dari ketua komite PPHTK itu sekretaris Menteri Keuangan itu anggota emang gak bisa curhat gitu Rob Menteri Keuangan apakah pertanyaan pernah gak curhat sebelumnya bahwa ada persiwa seperti ini atau sebaliknya setelah adanya pelaporan ini karena kan awal pertamanya beliau katakan di media beliau kaget saya belum pernah melihat atau mengetahui ada nilai sekian triliun ini nah ternyata setelah itu seperti apa dampak curhatnya karena pokok persoalannya saya gak mau lama-lama intinya adalah bahwa kita harus fokus apakah yang disampaikan hari ini ada benar tindak pidananya terhadap aliran uang ini karena saya dukung Rob karena saya lihat apakah yang pertanyaan kedua Rob mengumumkan ini karena membutuhkan dukungan publik karena ada kekuasaan lain yang di belakang itu yang menghalangi ini dibuka nah makanya Rob sampaikan bahwa saya akan buka-bukaan di DPR nah ini ini memang wah berarti forum ini menjadi forum kalau berani buka itu hebat kan gitu Rob ya saya saya terus terang sebagai anak muda sangat mengagumin Rob makanya tadi Rob agak awalnya agak tinggi itu kaget juga biasa tenang santai kok tiba-tiba tinggi ini ada masalah apa ternyata mudah-mudahan lagi puasa ya Rob ya ya Rob ya mohon maaf ya tapi intinya adalah bahwa saya berharap kita sama-sama mendukung dan saya yakin bahwa walaupun ada mungkin meyakini bahwa Rob melakukan ini menyampaikan ini ke publik untuk membutuhkan dukungan publik karena mitra Rob kan sebagai menteri juga sebetulnya ada kabar reskrim KPK kejaksaan itu di bawah Rob kalau memang ada persoalan hukum harusnya tinggal ngobrol aja tinggal panggil seperti biasanya kan tadi kata Rob kan ada laporan dari semua apa mitra di kementerian yang langsung bisa nyampaikan ke Rob nah untuk itu kalau memang menurut Rob ada kekuasaan lain yang menghalangi untuk membongkar ini ditolong disampaikan saja Rob nah mudah-mudahan sih gak ada ya jadi saya berharap yuk kita buka-bukaan saja karena publik merasa menunggu tidak hanya ribut soal nilai 345 triliun tapi apakah 345 ini uang rakyat yang dimakan oknum-oknum tertentu nah itu kan itu yang ditunggu publik ada kejahatan gak disini kalau memang cuma arus arus uang sih ya di kementerian keuangan banyak mungkin ribuan triliun itu aja Rob terima kasih pimpinan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anca terima kasih pimpinan saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Kongsi 3 Pak Ketua Komite TPPU dengan seluruh jajaran yang ada dalam SK yang hadir pada kesempatan ini karena ini SK adalah kita baru melihat ada SK sebuah keorganisasian tidak menyebut personal tetapi yang disebut adalah lembaga dan badan yang ada berarti perhormenya luar biasa saya secara pribadi saya mengulangi lagi kalimat saya dari dulu sejak peristiwa lalu Pak Prof duduk di tempat yang sama saya mengatakan bahwa Republik ini butuh orang seperti Pak Prof memang untuk membuka tabir-tabir gelap yang susah orang lakukan saya mau melihat begini kalau niatnya memang baik kita mau buka ini tabir gelap ini sebesar 349 triliun yang semula disebutkan 300 triliun namun pemandangan ada yang kurang sedap yang saya saksikan Pak Prof pemandangan yang kurang sedap yang saya saksikan adalah ketika di awal pertemuan hari ini dibuka video tadi ada dua komentator di dalam Pak Prof dengan Ibu Sri Mulyani Pak Prof menyatakan bahwa ada tugaan TPPU terjadi di lingkaran kemingkiu itu sebesar 35 triliun lebih sementara Ibu Sri Mulyani mengatakan yang ada menurut datanya adalah 3,3 triliun kalau dua pendapat ini dan saya lihat di dalamnya SK ini adalah berada dalam satu atap sebenarnya Bapak sebagai ketua kemudian Ibu Sri Mulyani juga ada di dalam kalau begitu apakah pernah data-data ini dibuka di dalam lembaga keorganisasian TPPU ini kalau pernah kenapa bisa terjadi perbedaan kenapa tidak ribut di dalam dulu baru ributnya keluar tetapi saya memberikan dukungan saya garisbawahi dulu Pak Prof bahwa saya memberikan dukungan penuh untuk dibuka ini tetapi mohon maaf saya mau menyatakan bahwa ada harapan kita satu dua hari kemarin yang kita terlewati ini kita akan membuka dan menunggu bahwa ada benar-benar dibuka sesuatu sehingga menggemparkan orang-orang yang suka bermain-main dengan TPPU ternyata apa yang sudah disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Pak Mahfud menyerahkan berkas di KPK itu setengah-setengah saya baca begitu kalau dihubungkan dengan yang disampaikan tadi Pak Prof baru yang disampaikan 35 T maka ada kurang lebih ya ada kurang lebih itu kalau dikurangi dari 349 T dikurangi dengan 35 T berarti masih ada 345 maaf 314 T triliun ini yang kita tidak ketahui bagaimana rimbanya inilah yang kita tunggu sebenarnya pada kesempatan ini izin Pak Prof untuk membuka sebenarnya kalau memang itu dibutuhkan dan bisa memberikan rasa baik kepada bangsa dan negara kita ini berbicara semua untuk kepentingan bangsa kepentingan negara yang kita bawa disini kalau memang itu untuk kepentingan republik ini kita buka tetapi kalau hanya sebatas membuka tabir itu lalu terjadi keributan kegaduhan dan sebagainya apa tidak sebaiknya dibawa ke proses penyidikan langsung karena proses penyidikan sebagaimana yang disebutkan itu pada pasal 64 ayat 2 di dalam undang-undang nomor 8 ini sangat jelas yang dijelaskan di dalam jika ada transaksi mencurjakan bawa ke penyidikan itulah pasal 64 itu nah saya sangat berpikir bahwa Pak Prof bisa lakukan selanjutnya pasal 66 menyatakan di dalam undang-undang ini bahwa jika ada transaksi mencurjakan itu maka boleh PPATK meminta untuk perhentian menghentikan sementara transaksi itu pertanyaannya adalah peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 yang dibuka sekarang ini sampai 2023 berarti ada 14 tahun lamanya mengendap ini barang kalau begitu apakah dari tahun 2009 PPATK pernah meminta untuk penghentian sementara sejumlah transaksi transaksi yang mencurigakan itu Pak Pro izin nah kalau pernah ada itu maka bisa kita melihat bahwa ditarik keluar data-datanya ini inilah yang kita tunggu sebenarnya siapa sih dan bagaimana bentuknya itu yang dikatakan transaksi mencurigakan yang ada selanjutnya terkait boleh atau tidaknya membongkar data-data TPPU di publik yang saya sampaikan tadi itu kita kesampingkan lah karena saya lihat netizen saya lihat publik melihat begini kita mengatakan seperti partira dalam pada saat pertemuan sebelumnya menyampaikan bahwa beliau membaca pasal 11 undang-undang ini dimana dalam pasal 11 menyampaikan bahwa tidak boleh sembarangan ini data-data dibuka kalau solew saya bacakan sekali lagi saya bacakan pejabat atau pegawai PPATK penyidik penuntut umum hakim dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugas menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini saya berada pada posisi yang terakhir kecualinya itu kalau dikecualikan itu memang bisa dibuka supaya terbuka baik-baik ini barang dan selesai oke monggo kita buka pak tidak ada masalah menurut saya kita dukung itu untuk membuka itu selanjutnya bahwa ada tadi yang saya sampaikan karena di kemingku ini ada dugaannya 35 dari 349 berarti ada 314 triliun yang belum disampaikan tadi bagaimana wujudnya itu saya menangkap sedikit apa namanya Pak Prok saya menangkap sedikit tadi penjelasan bahwa ada model misalnya seseorang ini mundusnya kepemilikan saham yang mesti dirinya tetap di atas namakan anak di atas namakan istri di atas namakan orang terdekatnya apakah ini yang dimaksud di dalam 314 triliun yang belum diwongkar ini kalau itu yang dimaksud Pak Prof tidak ada masalah sekali lagi saya katakan demi kepentingan bangsa dan negara tidak ada masalah dan kita dukung itu untuk dibuka supaya tidak ada lagi yang menyatakan bahwa DPR menghalang-halangi proses DPR tidak akan pernah menghalang-halangi proses saya yakin dan percaya kalau kita lihat dari pertemuan sebelum hari ini tidak ada malah kita memberikan dukungan sepenuhnya supaya dibuka sebenar-benarnya terbuka dalam persoalan ini terakhir pada pasal 92 undang-undang ini juga dijelaskan bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dengan TPPU ini maka dibentuklah yang namanya Komite Koordinasi Nasional TPPU nah ini terakhir Pak Prof saya menyampaikan bahwa dasar inilah dibentuk ini menurut undang-undang kalau begitu meningkatkan koordinasi antar lembaga apalagi lembaga yang ada dibawanya Pak Prof ini adalah lembaga yang sangat kita hargai kredibilitasnya kemampuannya dalam rangka melakukan penyelidikan penyelidikan yang ada terhadap seluruh dugaan-dugaan terjadinya tindak-pindahan yang ada di Republik ini ada Kejaksang Agung ada Kapolri ada dari Menteri Hukum dan HAM ada Badan Intelijen Nasional Negara kemudian ada Badan Nasional Penanggulan Terorisme Narkotika dan seterusnya yang saya maksudkan apakah selain dari yang ada di KemenQ tadi ini 35T Pak Prof adakah kemungkinan-kemungkinannya ini ada dari tindak-pindahan tindak-pindahan lain yang dilahirkan di dalam koordinasinya ini seperti dari penanggulan terorisme narkotika dan lain sebagainya kalau ada Pak Prof Bismillah Pak Prof buka saja kita dukung itu dalam rangka perbaikan bangsa dan republik ini saya kira ini yang sempat disampaikan terima kasih saya kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Hinca terima kasih pimpinan pimpinan yang sangat saya hormati rekan-rekan anggota Komisi 3 Prof Mahfud yang sangat saya hormati beserta anggota Komite yang hadir semua di tempat ini saya hincapan jahitan dari praksi partai demokrat dapil saya Sumatera Utara 3 saya ingin dibantu oleh sekretariat untuk menampilkan satu data ya yang ini karena saya mencatat betul dan mengikuti secara seksama penjelasan Prof tadi kemudian ditambah lagi oleh Pak Ivan yang menjelaskan sehingga ada dua data yang kemudian berbeda tetapi sumbernya sama itu yang kita ingin nanti diminta klarifikasi Prof ya sumbernya kan sama kalau kita baca dari penjelasan Prof tadi sudah kita dapatkan angkanya tiga klaster dan seterusnya nah kalau penjelasan Ibu Menteri keuangan itu dengan data ini kalau saya coba membantu membaca ini ada tiga ratus surat yang dikirimkan pertanyaan tadi apakah surat-surat yang tadi Prof sampaikan dengan cepat tadi itu termasuk yang tiga ratus surat ini atau lebih gitu atau sama gitu nah dari tiga ratus surat itu keluar angka tiga empat sembilan triliun coba dibaca oleh Kementerian Keuangan dengan membuat pelocat ini dengan membuat pelocat ini maka terdapat seratus surat dikirim kepada aparat penegak hukum total angkanya tujuh puluh empat triliun oke itu angka dari dia kemudian enam puluh lima surat tentang perusahaan dan korporasi angkanya dua ratus lima puluh tiga triliun lalu kemudian seratus tiga puluh surat terkait korporasi dan pegawai maksudnya disini adalah Kementerian Keuangan 22 triliun lalu angka itu dipecahnya lagi korporasi 18,7 triliun sedangkan pegawai 3,3 triliun nah lalu dielaborasi lagi oleh Menteri Keuangan ini juga mungkin saya ingin klarifikasi juga ke Pak Ipan lewat Pak Mahfud menyebut nama-nama PT ini 11,38 triliun PT A PT B dan sebagainya korporasi tidak menyebut namanya tapi menyebut contoh saja nah dia mencoba membaca 300 surat itu dengan seperti ini khusus untuk pegawai dia sebutkan merupakan akumulasi transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi transaksi dengan keluarga dan jual-beli harta untuk kurun waktu 15 tahun terhitung 2009 sampai 2023 yang telah ditindaklanjuti lalu ada tulisan warna merah disitu terdapat surat berkaitan dengan klirin pegawai yang digunakan dalam rangka mutasi promosi atau pit and proper test nah begitu yang 253 triliun tadi ditambah penjelasannya oleh Pak Ipan yaitu disitu disebut berisi transaksi debit kredit operasional perusahaan atau korporasi dengan transaksi terbesar 189 triliun terkait dengan tugas fungsi DJP dirjen pajak dan DJBC dirjen biaya cukai nah tadi Pak Ipan menjelaskan bahwa di angka ini menurut Pak Ipan itu 5 entitas sementara menurut Menkeu itu 1 entitas mau nanti klarifikasi apakah benar penjelasan biar betul-betul terbuka data kita ini nah dari yang 189 triliun itu menurut Pak Ipan ini sudah kasus kedua kali dilaporkan tahun 2019 atas nama subjek yang sama yaitu yang pertama tahun 2017 lalu kemudian itu angkanya 180 triliun tahun 2014 sudah di pernah disampaikan kalau di total transaksinya 350 triliun karena sebelumnya ada juga yang sudah ditindaklanjuti 189 jika totalnya menjadi 369 triliun saya coba tadi mencatat dengan baik dan coba menggambarkan membandingkan ini lalu kemudian yang tadi kami minta tadi kepada prop dan dikabulkan keluar angka yang klaster yang 3 tadi keluarlah disitu angka yang berbeda disini padahal sumbernya sama sama-sama dari teman-teman PPATK apakah memang cara membacanya yang salah atau memang ada yang salah informasinya misal Menteri Keuangan berusaha untuk menjelaskan yang 300 surat itu ya inquiry untuk kemenkeunya 139 inisiatif PPATK 61 dikirim ke APH 100 bahkan ada detailnya lagi nah saya ingin konfirmasi Pak Mahfud ya apakah memang begini membacanya sehingga berbeda dengan klaster yang kita bikin tadi tiga ini nah karena ini memang berbeda berbeda pimpinan Pak Saroni kami dari praksi Partai Demokrat merasa perlu bagi kita di DPR agar terang-benerang membuka ini untuk segera menggunakan hak angket kita untuk menyelidiki dan mengungkapkan TPPU sebesar 349 triliun yang ditengarai terjadi di lingkungan kemenkeu ini sebagaimana diungkapkan oleh Pak Mahfud tadi untuk membentuk pansus kan begitu supaya terang-benerang kan gak mungkin kita selesaikan disini mengapa ini perlu supaya betul-betul terang-benerang dan Pak Mahfud saya ingin menyampaikan di komisi 3 ya beginilah gayanya kalau dari Medan begini gayanya kalau dari Madura begitu gayanya dari Sulawesi begitu gayanya kalau saya gambarkan ini main bola Pak Mahfud ini dengan menggunakan perpres yang dua kali sudah diperbaiki tahun 2012 yang dibuat oleh Pak SBE kemudian 2016 oleh Pak Jokowi Pak Mahfud ini hari ini punya 42 orang pemain yang keren-keren 42 Anda pelatihnya menyusunnya siapa mau diturunkan tapi kelihatannya pagi siang tadi sore tadi masuk kemari gaya Pak Mahfud itu mengejutkan belum berpikir itu pihak lawan kau serang duluan kira-kira begitu itu gayanya dan saya suka itu gaya itu tetapi apapun gaya yang kita pilih kan ingin menciptakan goal apa goalnya gitu sehingga seperti kata sahabat saya tadi Pak Bung Habiur Rahman kalau di kampung kami di Tanjung Balai sana Pak Mahfud di Asahan kita bilang begini jangan sampai petir menyambar di siang bolong bergelegar hujan tak turun-turun kita ingin hari ini di sini memastikan hujan itu turun dan goal itu terjadi dan deras lagi sehingga terbongkar ini semua saya paham betul Pak Mahfud pasti menginginkan membongkar ini saya baca betul tweetnya waktu itu kalau tidak bisa saya kasih tahu dalam rapat aku buat yuk di tweet saya dan itulah terima kasih kepada media sosial karena membantu keterbukaan ini menjadi baik jadi Pak Mahfud tidak usah berburuk sangka begitu juga lah gaya kami selamat datang Pak Mahfud disini kita buka ini kita buka selamat datang untuk membahas ini kita buka dengan segala macam gaya dan cara tadi permintaan saya Pak Mahfud begini mumpung sudah kita angkat ini menjadi sangat populer hari ini komite ini oleh Pak Mahfud tiga hari yang lalu Pak Ivan ini sebagai PPATK kami undang melaporkan ternyata bukan hanya ini masalah kita dia menyebutkan tindak lanjut terhadap LHA dan LHP yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum selama periode 2022 telah mengungkap perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal sebagai berikut satu yang terkait tindak pidana korupsi senilai 81,3 triliun tindak pidana perjudian ini tadi ada yang angkat teman-teman 81 triliun ini sempat kita terkenal dengan konsorsium ini ini kalau judi online ini pasti ini kabar es krim ini senyum-senyum ini karena populer waktu itu namanya kemudian tindak pidana terkait GFC 4,8 triliun tindak pidana narkotika ini kami rame ini Pak Mahfud waktu itu kita minta ke Pak Ivan ini 3,4 triliun terkait penggelapan dana dalam yayasan 1,7 triliun tanggung Pak Mahfud mumpung sudah Bapak buka ini yang tadi di Kemenkeu sekalian saja supaya betul-betul PPATK kita ini menjadi garda terdepan menyelamatkan perekonomian negara memperkuat ekonomi kita membersihkan dari apa yang kita sampaikan terakhir Pak Mahfud tadi menyampaikan perasaannya saya mengerti dan sahabat saya tadi Johan Budi juga mengatakan bukan 100% 1000% dia setuju yaitu perampasan aset begini saja Pak Mahfud kalau itu sudah kita anggap sesuatu yang super penting yang dalam bahasa konstitusi disebut kegentingan yang memaksa kalau cipta kerja aja kita maksudkan kegentingan yang memaksa mengapa tidak perampasan aset ini kegentingan yang memaksa saya minta Pak Mahfud sampaikan kepada Presiden Jokowi buat saja perpunya supaya kita dengarkan disini kalau betul-betul ini sudah kegentingan yang memaksa supaya jangan DPR juga yang terus disalahkan karena yang inisiatifnya itu datang dari pemerintah agak-agak serius sedikit lah Pak Mahfud untuk nge-pranknya kan nah kita prank juga Pak Mahfud ini mudah-mudahan besok pagi tweetnya sudah saya sudah lapor kepada Presiden Jokowi akan meluarkan perpu tentang perampasan aset karena kegentingan yang memaksa menyelamatkan ratusan triliun untuk bangsa dan negara Pak Mahfud kita sama-sama dalam membahas ini dan membongkar ini biar meledak-ledak dulu petir menyambar-nyambar kita pastikan besok pagi hujan segera turun karena itu goal kita terima kasih pimpinan terima kasih saya ke kanan sekarang saya ke kiri Rizka terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan yang saya hormati pimpinan serta rekan komisi 3 yang saya hormati ketua komite TPPU kepala PATK Bapak Kabar skrim serta seluruh jajarannya saya ingin bertanya dari yang simpel terlebih dahulu Prof saya ingin mengetahui apa sesungguhnya motivasi dasar dari Prof membuka mencuat hal ini ke masyarakat dan publik yang notabennya hal ini bisa dilaporkan dan diluruskan di ranah internal bersama kemenku selaras dengan topoksi PATK dalam hal ini terkait TPPU karena terkait info intelijen ini Prof tidak seharusnya disampaikan di media masa mungkin tadi tanggapan Prof apakah Pak Budi Gunawan menyampaikan informasi tersebut ke publik mungkin akan saya jawab saya tidak mendengar itu sampai detik ini yang ingin saya sampaikan disini Prof dapat disampaikan saja di dalam ranah internal agar tidak terjadi kegaduhan publik tapi bukan dalam arti DPR menghalang-halangi terkait hal ini lalu yang kedua Prof ini penting agar masyarakat tahu karena kasus 349 triliun ini sudah diangkat di publik seperti yang Prof lakukan saya sebagai wakil rakyat meminta Bapak PPATK untuk buka ini secara gamblang dan tidak ada yang ditulis lagi sekali kita buka harus tuntas Prof jangan cuma masyarakat diberi kisi-kisi saja lalu gaduh tapi berujung menjadi bola liar sertakan segala dokumen pendukung paparkan dengan jelas dan mantap agar masyarakat pun tahu dan bisa menilai ini yang bobek siapa sih sebenarnya apakah negara kita pejabat publik atau siapa begitu Prof sampai saat ini saya bisa katakan kasus ini masih jauh dari kejelasan mengapa demikian faktanya data yang dipeparkan Ibu Sri Mulyani dan Prof pepaparkan sangat berbeda bagi saya logikanya satu data yang berbeda dengan yang lain ada salah satu yang benar Prof ada yang ingin membongkar kasus ini dan yang lainnya ingin menutupi kasus ini jadi tolong digarisbawahi bahwa kami komisi 3 dalam rapat ini ingin meminta klarifikasinya dibuka datanya secara komprehensif beserta link dan match saya katakan sekali lagi data harus link dan match Prof dimana pasti ada data yang salah dan benar ada pihak yang mencoba menutupi dan ada pihak yang bertekad baik untuk membuka ini secara tuntas lalu yang terakhir Prof ini yang sangat penting saya minta dari hasil rapat ini ada outcome-nya agar masyarakat yang sedang menonton di seluruh Indonesia ini dapat menyimpulkan yang mana yang benar jangan menyudutkan satu instansi krusial di negara ini buatlah impact dari hasil rapat ini yaitu public trust masyarakat kembali lagi kepada instansi Kemenko lalu jangan lagi terjebak di budaya cancel culture Prof saya selaku wakil rakyat dan mungkin seluruh rekan Komisi 3 mendukung untuk membuka ini secara jelas dan seterang-terangnya maju terus Prof untuk membuka tabir ini mungkin demikian pimpinan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Ketua Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati dan juga Prof Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU dan juga Kepala PPATK selaku Tim Pelaksana Komite TPPU yang saya hormati memang salah satu hikmah puasa itu kita disuruh bersabar Prof Mahfud dari jam 15 sore hingga hari ini kita masih duduk di sini mendengarkan penjelasan dari Prof Mahfud dan juga Prof Mahfud beserta jajarannya mendengar apa yang kami sampaikan mudah-mudahan kesabaran kita pada malam hari ini itu membuahkan hasil kalau menurut Pak Hinca itu turun hujan yang kedua Prof Mahfud yang saya hormati saya saya setelah mendengar paparan dari Prof Mahfud dan juga penjelasan atau respon dari anggota Komisi 3 muncul semacam pertanyaan imajiner di kepala saya pertanyaan imajiner saya itu adalah apakah orang yang mempunyai transaksi keuangan yang dicurigai oleh PPATK itu menyaksikan tayangan ini kalau dia menyaksikan bagaimana kondisi dia apakah dia kecut atau tersenyum dan tertawa melihat kita kadang saling menyalahkan bahkan saling menggertak dan saling mengancam tapi ya sudah lah kita tidak tahu pasti apakah dia menyaksikan tayangan ini atau tidak yang ketiga Pro Mahfud MD yang saya hormati ada peribahasa orang tua kita dulu biar pecah di perut jangan pecah di mulut saya pikir itu sebuah peringatan orang-orang tua kita agar kita lebih berhati-hati biar pecah di perut jangan pecah di mulut artinya saya percaya bahwa Pro Mahfud mungkin sudah kesal sehingga kemudian merespon terkait dengan apa yang dimiliki oleh Rafael tentu saja pertanyaan itu menjawab apa pernyataan itu menjawab pertanyaan teman-teman media sehingga menimbulkan dalam tanda kutip kegaduhan di media sosial juga bertebaran bermacam spekulasi soal ini nah karena itu karena ini sudah pecah di mulut ya kita harus mempertanggungjawabkan dan saya pikir forum dari sore hingga malam hari ini juga dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang hari ini beredar di tengah-tengah masyarakat soal dana ratusan triliun yang dinilai oleh PPATK itu transaksi keuangan yang mencurigakan nah karena itu dalam kesempatan ini saya punya harapan agar kasus ini atau katakanlah isu ini bisa diselesaikan lewat proses hukum untuk mengembalikan public trust kepada pemerintah dan saya juga meminta kepada DPR untuk mempertimbangkan terkait dengan tadi ada keinginan untuk membentuk pansus dan lain sebagainya meskipun itu adalah kewenangan atau hak yang dibelikan oleh undang-undang kepada lembaga DPR kenapa kalau kita lihat susunan keanggotaan komite TPPU kalau kita lihat keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite TPPU rasanya gak mungkin isu ini kemudian senyap dan kemudian tenggelam gak mungkin coba lihat ini tim pelaksana komite TPPU itu wakil ketuanya deputi 5 anggotanya sampai kepada kabar reskrim kadensus jampidum jampitsus ini bukan orang sembarangan dalam pandangan saya oleh karena itu kalau kemudian isu ini kemudian hilang senyap atau seperti Pata Morgana kita lihat dari jauh ada air ketika mendekat ternyata tidak ada maka kita kemudian meragukan keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite TPPU tersebut Prog Mahfud MD nah oleh karena itu mari kita selesaikan ini ya dengan cepat dengan tepat dan kemudian menghasilkan ya mempaatnya mempaatnya bagi negara karena jumlah uang ini memang tidak sedikit seperti yang disinggung oleh teman-teman sebelumnya oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sangat-sangat berharap kepada Prog Mahfud MD agar kemudian ya penegak hukum bisa bekerja dengan cepat bahkan kalau perlu nanti salah satu kesimpulan rapatnya ini semacam usulan agar juga diberi waktu ya diberi waktu kalau nanti waktu yang sudah diberikan ternyata belum mampu ya belum mampu dilakukan dengan baik disitulah barangkali DPR perlu mempertimbangkan untuk membentuk pansus memanggil pihak-pihak terkait untuk menanyakan kenapa ini kemudian bisa terkendala bisa terhambat karena Prog Mahfud MD yang saya hormati angka segitu besar pasti ada orang-orang tertentu di belakangnya nggak mungkin ya nggak mungkin orang itu sendiri berdua pasti ada orang-orang berpengaruh orang-orang kuat di belakangnya karena jumlahnya tidak sedikit bahkan barangkali jumlah ini bisa lebih besar lagi dari angka seperti itu nah karena itu harapan kami kepada komite TPPU dan juga tim pelaksana komite TPPU agar bisa bekerja dengan cepat kemudian memberikan harapan masyarakat karena seperti kata pribahasa tadi ternyata dia sudah pecah di mulut bukan pecah di perut karena itu mari kita apa namanya sambut ini dan ini adalah bahagian agar kemudian penegakan hukum ini bisa transparan kemudian juga bertanggung jawab dan yang paling terakhir saya juga ingin sampaikan kepada kita semua seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga bahwa kita beruntung punya prop mahfud MD bagi saya prop mahfud MD ini adalah manusia Indonesia paripurna monaprop ini bukan memuji di depan prop beliau sudah dieksekutif beliau sudah dilegislatif beliau sudah diudikatif barangkali belum ada manusia Indonesia seperti prop mahfud MD yang berkarir kemudian aktif di tiga cabang kekuasaan oleh karena itu saya pikir ini patrialis satu lagi legislatif eksekutif dan kemudian yudikatif dua orang ini yang menurut saya tapi satu kemudian tidak nasibnya tidak husnul khotimah yang mudah-mudahan prop mahfud MD tetap husnul khotimah dan mudah-mudahan seperti yang disebut oleh Pak Johan Budi tidak masuk dalam resapel kabinet tadi karena di Maros tadi ketika ditanya wartawan presiden bilang ada resapel karena menteri olahraga sudah kosong sehingga perlu ada resapel biasanya kalau satu ada dua tiga dan empat demikian ketua terkait dengan pandangan saya terkait dengan kegaduhan kegaduhan dalam tanda kutip ini yang mudah-mudahan kita percayakan kepada prop mahfud MD dan kemudian juga tim pelaksana komite TPPU untuk bisa bekerja dengan cepat demikian mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nasir ada yang belum diungkapin mau pansus atau angket enggak dong kita mau tanya dulu kan teman-teman demokrat udah bilang tadi hak angket kan PKS mau nanya saya tidak saya tidak dalam kapasitas itu saya tidak dalam kapasitas itu tolong dipertimbangkan saja terima kasih Bu Eva Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahfud Pak Mahfud selaku ketua komite sekretaris komite dan seluruh anggota komite yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya saya rasanya sedikit lega sekarang dibandingkan tadi siang tadi siang menjelang sore itu Pak Mahfud dengan segala hormat Pak Mahfud begitu menggebu-gebu marah dan terlihat tonnya itu naik terus dan sekarang Alhamdulillah mungkin karena tadi belum buka dan sekarang sudah buka puasa sekarang berbeda wajahnya sudah lebih cerah sudah ada senyum nah jadi kalau ini mungkin kalau Ibu Mahfud ada Pak sekarang lebih ganteng loh pasti Ibu Mahfud akan menjawab seperti itu Ibu Mahfud bukan saya nah walaupun mungkin itu tadi ada yang menyebut itu itu stylenya Pak Mahfud dan atau mungkin ada ada masyarakat atau publik sebagian publik yang suka dengan marah-marah dalam forum terhormat kali ini menurut saya ini juga tempat terhormat saya ingin mengajak semuanya saja mari kita selesaikan semuanya dengan adem tenang dan kepala dingin saya yakin semua hal juga akan selesai kalau dengan kepala dingin tapi kalau dengan emosi nah ada kata-kata yang keluar yang sebetulnya tidak kita harapkan semuanya dan saya berharap itu nanti bisa kita diklarifikasi hal-hal yang kurang enak yang menimbulkan masing-masing dari kita merasa dirugikan atau merasa ya kita merasa tidak menjadi tidak enak lah untuk dipandang oleh publik Pak Ketua Komite Pak Mahfud yang saya banggakan yang saya hormati saya kira kita semua sepakat ya baik DPR maupun eksekutif yudikatif semuanya saja pemerintah kita sepakat bahwa kita semua sama-sama ingin bermanfaat untuk bangsa dan negara ini namun sekali lagi Pak dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing salah satu fungsi kami adalah controlling pengawasan dan itu kami komisi tiga ini selalu berupaya untuk bisa melakukan fungsi kami dengan sebaik mungkin nah salah satunya termasuk dalam kesempatan kali ini kita melakukan fungsi kami dan yang kedua saya rasa kita semua sepakat dari awal kami ini komisi tiga sepakat dari awal untuk membuka atau mendukung hal-hal yang memang harusnya transparansi dibuka untuk kepentingan bangsa dan negara tidak ada yang ditutup-tutupi seperti yang tadi disampaikan terdahulu yang sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan anggota komisi tiga di PRD komisi tiga bahwa ini harus clear dulu ini harus jelas dulu bahwa tidak ada yang ingin menutup-nutupi atau tidak ada yang ingin menghalang-halangi kita semua ingin segera sesuatunya ini bisa dilakukan dengan baik dan membuat pabrik juga tetap tenang nah tadi ketua Wimiran Rapat menyampaikan setuju mana pansus atau ini nah saya rasanya setuju saya secara pribadi dan mungkin juga bisa mewakili Voxi Nasdem saya setuju untuk ini terselesaikan diselesaikan dengan pansus karena apa? ini persoalan yang sangat besar data yang berbeda yang tadi kami juga sangat kaget Pak Mahfud mohon izin data ternyata yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11 sidang yang resmi dan forum yang terhormat itu disampaikan ternyata data itu Pak Mahfud sampaikan itu data yang tidak benar atau data yang salah atau data yang lemah dan sekarang datanya berbeda lagi nah rasanya ini data yang angkanya-angkanya yang besar-besar begini ini harusnya ini bukan persoalan sepele ini persoalan yang harusnya tuntas dan rasanya saya setuju untuk ini kita bentuk pansus kemudian sebetulnya saya ingin tanya sebetulnya dengan dengan data yang ada itu para penegak hukum disini ada Pak Kabar Eskrim ada Pak Jampidum ini rencananya mau diapakan di data ini karena setau kami yang punya kewenangan untuk melakukan lidik dan sidik ini adalah aparat penegak hukum itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi gak Pak Izan? nah Rio aja terakhir Rio dari sisi kiri ya terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Profesor Dr. Mahfud beliau ini adalah dosen saya siap guru besar saya mohon maaf Pak Prof murid bertanya Pak 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 Ketua Komite dalam hal ini Pak Ketua Komite TPPU pertama-tama saya menyampaikan apresiasi atas responsivitas Bapak terhadap isu TPPU di Kementerian Keuangan yang menjadi tupuksi PPATK dan tentunya Komite TPPU namun begini Prof kami menyimak pemberitaan di media setelah Pak Prof berbicara di hadapan pers mengenai informasi laporan transaksi mencerjakan di lingkungan Kementerian Keuangan sebesar yang awalnya 300 triliun dan dikategifikasi menjadi 349 triliun dan menyangkut 69 pegawai dan 160 laporan Pak Prof menurut pandangan kami penyampaian hasil analisa PPATK tersebut juga harus mematuhi koridor peraturan perundang-undangan penyampaian Bapak dapat bersinggungan dengan ketentuan dalam undang-undang TPPU oleh sebab itu kami tetap berpandangan bahwa ketentuan harus dipatuhi demi menjaga kehormatan dan kepentingan hukum seluruh pihak yang dijamin oleh undang-undang itu yang pertama Prof yang kedua apa yang Bapak sampaikan berujung pula pada kegaduhan dan menjadi pertanyaan di masyarakat bahwa sampai menimbulkan kegaduhan di DPR dan Kementerian Keuangan tentu ini bukan hal yang dilihat baik oleh masyarakat semua ini tentu harus kemudian dijelaskan secara clear dan benar atau akurat kepada masyarakat oleh sebab itu kami berpandangan bahwa penyampaian di publik harus benar-benar memperhatikan ketentuan dan prinsip akuntabilitas artinya disampaikan tidak secara primatur tapi penuh dengan prinsip kehati-hatian data yang benar dan diyakini valid kami berpandangan bahwa apa yang kita sampaikan kepada masyarakat tidak boleh sampai mengganggu kepentingan umum atau kepentingan hukum serta menjaga kehormatan antar lembaga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Didi terima kasih Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang terhormat Pimpinan beserta Anggota Komisi 3 yang terhormat Prop Mahput beserta segenap Anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada saat awal menuju proses RDPU ini hari-hari kemarin ini juga sudah menjadi perhatian publik saya pribadi menunggu-nunggu kehadiran dari Prop Mahput beserta tim karena saya mencatat bahwa satu hal Prop Mahput ingin buka-bukaan di DPR terkait dengan temuan transaksi mencurigakan ini di DPR pertama kedua kemudian juga Prop Mahput di dalam twitternya menyampaikan bahwa bahasanya lugas sekali mohon maaf Prop ini yaitu terkait dengan menantang Pak Beni Arteria dan Pak Arsul Sani untuk hadir nah itu tentu menjadi menjadi sebuah perhatian yang sangat marik buat saya nah hari ini saya cukup surprise dan terkejut terkait dengan dua hal itu satu halnya adalah bahwa Prop tadi sempat menyampaikan bahwa terkait dengan ada upaya menghalang-halangi penegakan hukum yang ditujukan kepada anggota kami tentu kami DPR memahami bahwa fungsi dan tugas kami di dalam melakukan pengawasan dengan mitra kami dan kami pasti menolak dengan tegas bahwa kehadiran kita di dalam pengawasan dengan mitra ini salah satunya adalah bukan dalam rangka untuk menghalang-halangi proses hukum kami sama ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya dan apalagi kami juga memahami bahwa ketika Prop Mahput ini kemudian menyampaikan sesuatu ke publik biasanya yang keyakinan saya saya juga sering mengikuti sosial media dan style Prop Mahput biasanya ada obstacle yang memang harus kita bungkat dan kita dorong rame-rame nah hari ini tentu publik pasti akan terkejut-kejut termasuk kita di DPR kemudian tiba-tiba muncul ada transaksi keuangan mencurigakan di di Kementerian Keuangan yang jumlahnya sangat fantastis yang mulai dari 300 hingga akhirnya 349 nah saya tidak tahu apakah kemudian Prop Mahput dalam menyampaikan pada saat pertama ini karena ditrigger oleh peristiwa yang terjadi di negeri ini yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh Putra seorang pegawai pajak kita yang kemudian terungkap di publik di angkat sosial media bagaimana kemudian ketidakwajaran profil dengan kekayaan yang dimiliki oleh RAT nah tapi saya kok punya keyakinan lain bahwa bukan hanya sekedar itu mudah-mudahan asumsi saya benar karena seperti yang lalu-lalu ketika Prop mengangkat kasus Sambu tentu ini ada obstacle besar yang menghalangi keterbukaan kasus ini nah ini yang ingin juga kami konfirmasi ke Prop apakah memang yang melatar belakangi Prop kemudian menyampaikan ke publik ini memang ada ngedorongan besar karena ada obstacle besar terkait dengan pemberantasan TPPU kita apalagi kemudian pada saat Prop memberikan materinya di ISDM di ISDM kemarin Prop menyampaikan bahwa mohon maaf kalau salah dikoreksi Prop bahwa kiri kanan menoleh selalu ada korupsi nah tentu ini menjadi perhatian kita semuanya karena di kementerian keuangan ini memang selain jumlahnya besar ini sangat fantastis kemudian juga jika kita melihat selainnya disampaikan Pak Hinca tadi bahwa sektor sumber daya alam potensi korupsinya juga sangat besar dan Prop juga menyampaikan ke kita bahwa disitu ada potensi punggli dan obstacle terkait dengan kemarin batu barang ke Hongkong yang disampaikan Prop saya mengikuti Prop itu nah maksud saya adalah jika hari ini kita mendengar apa yang disampaikan Prop Mahput ya betul dibuka oleh Prop Mahput tadi ternyata juga sungguh mengejutkan kita semuanya berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani pada saat menyampaikan keterangan atau RDP di Komisi 11 yang kita anggap keterangan Bu Sri Mulyani ini dengan narasi yang begitu indah dengan apa presentasi yang begitu terstruktur seolah-olah itu adalah sebuah narasi yang yang bisa meyakitkan kita ternyata hari ini dikonfirmasi bahwa apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan oleh Komite Koordinasi Nasional TPPU ini nah ini justru menambah deret panjang pertanyaan yang hari ini seharusnya masyarakat mendapatkan kejelasan justru ini semakin tidak jelas dari kejelasan itu sehingga perlu kita ungkap lagi jadi jika kemudian ada anggapan bahwa siapa sebetulnya yang ingin tanda kutip tidak mengungkap TPPU dengan terang siapa yang ingin melindungi pelaku-pelaku kejahatan ini tentu ini juga sah-sah saja ketika masyarakat kemudian menyimpulkan sementara hingga nanti didapatkan kesimpulan yang tepat setelah ada kliren dari Menteri Keuangan karena memang kemarin sempat bingung prop ketika pertama prop menyampaikan kemudian prop ketemu Menteri Keuangan kemudian Menteri Keuangan ketemu bertiga dengan PPATK semakin tidak jelas ini yang kemudian mendorong kita Komisi 3 tentu ingin dalam semangat yang sama untuk membuka seterang-terangnya dan jika memang ditemukan ada kejahatan baik TPPU maupun predikat crime-nya ya harus diusut setuntas-tuntasnya bahkan mohon maaf jika kemudian hari ini ada dugaan bahwa ada kemungkinan informasi yang didapat Bu Sri Maliani dari anak buahnya tidak sepenuhnya benar ataupun kemudian ditutup-tutupin ini juga menjadi perhatian kita semuanya karena saya mengikuti rapatnya dengan PPATK kemarin disana PPATK menyampaikan bahwa dari sekian banyak laporan yang disampaikan kementerian keuangan yang baru ditindaklanjuti baru kalau tidak salah 59% Pak Ivan artinya masih ada cukup banyak juga laporan yang disampaikan PPATK yang belum ditindaklanjuti tapi persoalan bukan hanya disitu pertama adalah bahwa apakah kalau kemudian ada ada indikasi bahwa laporan atau Bu Sri Mulyani mendapatkan informasi yang tidak utuh yang tidak benar dari pegawainya jangan sampai demikian juga Pak tindaklanjut laporan yang sudah ditindaklanjut 59% ini kemudian juga ada potensi-potensi abuse of power disana jangan sampai informasi yang disampaikan PPATK ini malah menjadi bahan bahan untuk apa untuk transaksional untuk yang lain-lain boleh saja dugaan itu kami lakukan karena jika ini benar bahwa ada hal yang ditutupi oleh pegawai kementerian keuangan atau oknumnya tentu ini juga menimbulkan kecurigaan di tingkat yang lainnya itu mohon menjadi perhatian kita jika itu memang semangat kita ingin membongkar semua kejahatan termasuk TTPP ini tidak perlu lagi kita pick and choose ataupun juga tebang pilih harus kita lakukan semuanya gitu nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan memang tadi saya juga menggarisbawai dari Bang Hincar tadi bahwa memang publik wartawan masyarakat selalu bertanya mengenai masalah RUU perampasan aset karena diharapkan ini mampu untuk mengungkap kejahatan TPPU dari manapun sumbernya bukan hanya di Kementerian Keuangan karena kejahatan-kejahatan lain juga banyak sekali begitu nah untuk itu sepakat kami jika memang ini dirasakan sangat urgent dan dalam kondisi kegentingan memaksa ya saya pikir pemerintah atau presiden bisa mengambil hak-hak prerogatifnya untuk mempercepat lahirnya RUU perampasan aset ini mungkin demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan terima kasih akhir kalam bila hitah wikwalidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wihadi terima kasih pimpinan ya terhormat pimpinan dan anggota komisi 3 disini ada ketua komite TPPU Pak Mahfud dan juga beserta anggota dari komite yang mungkin saya tidak perlu sebutkan satu persatu Prof jadi saya ingin memflashback sedikit mengenai masalah data ini karena masyarakat ini sekarang sudah terprovokasi dengan data 300 triliun 349 triliun bahkan yang pada saat ini terjadi di Kementerian Keuangan momennya adalah momen dimana pada saat ini bulan-bulan Maret dan April dimana pemerintah membutuhkan pemasukan pajak untuk APBN jadi ini menyebut stigma pada masyarakat untuk mereka mengatakan kalau ini terjadi penyelewengan di Kementerian Keuangan sebesar 347 triliun 49 triliun mereka buat apa saya membayar pajak ini terjadi dan kalau ini terjadi maka pendapatan atau memasukkan negara tentunya akan terganggu disini dan ini juga akan memengarui APBN kita perekonomian kita juga akan terganggu nah oleh sebab itu dari permasalahan adanya angka tersebut pertemuan Profesor Mahfud Ibu Kemenkiu dan Ketua PPATK yang semudian menyebutkan ada 349 clear 349 disetujui oleh bertiga data itu semuanya asalnya adalah dari PPATK jadi PPATK juga memberikan kepada Kementerian Keuangan diiyakan 349 Profesor Mahfud sebagai Ketua juga mendapatkan 349 itu namun disini hari ini apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada rapat Komisi 11 membreakdown yang sudah sampaikan oleh rekan saya tadi Pak Hincar dan apa yang sudah dibreakdown yang diberikan hari ini breakdownnya ini memang ada terjadi perbedaan ini kan hanya perbedaan bagaimana memasukkan breakdown angka-angka itu saja tapi kepastian 349 kita semuanya sama 349 artinya apa artinya disini Prof Mahfud sebagai Ketua tentunya bisa mendudukkan kembali membreakdownnya mana ini di breakdown yang benar yang mana karena Menteri Keuangan membreakdown ini berdasarkan surat PPATK yang masuk sedangkan kita mendapatkan yang seperti ini ini juga dari PPATK jadi jangan sampai dua-duanya kena prank sama PPATK ini karena angkanya sama tapi dibuat berbeda sehingga ribut sendiri dibuat segini ini jangan sampai terjadi hal ini dan kembali lagi PPATK ini kan melakukan analisa 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 data keuangan dia mendapatkannya dari rekening bank yang ada di bank Indonesia sehingga anggotanya ada bank Indonesia juga ada juga data rekening bank bank Indonesia dari bank Indonesia rekening banknya artinya apa dana itu ada di bank itu dari 2009 sampai 2023 pertanyaannya yang PPATK analisa apakah dana itu masih ada 349 itu masih ada enggak analisa 2009 sampai kali ini ada enggak jangan-jangan ini sudah tidak ada kena prank lagi kita nah artinya disini jelas PPATK harus benar-benar analisanya ini dan juga dibuka dibuka mereka bertiga inilah sebenarnya disitulah kita disini ada kabar risk kabar risk bisa melihat oh ini ternyata masuk ke TPPU ini ada pidana asalnya bisa diambil langsung di itu APH melakukan itu dengan dana dengan data analisa dan bukti rekening koran yang ada di bank Indonesia Pak Wihadi senyum sedikit pak agak sedikit linder surang hantuk masalahnya Wih doa jadi kalau senyum saya tidur malah ini jadi ini adalah salah satu hal dimana coba kita pikirkan kembali situasi ini jangan sampai masyarakat kita ini juga menjadi apa namanya terbebani oleh angka ini dan juga mereka merasa pemerintah ini seperti pemerintah yang ternyata kementerian keuangan yang merupakan bendahara negara ini ternyata sudah tidak benar dan segala macam jangan sampai ini terjadi jadi saya kira itu saja pimpinan yang saya sampaikan jadi saya kira kita duduk bersama kita sama-sama coba di break down dulu nih yang benar terima kasih terima kasih Pak Wiede soal Pak Wiede putih ganteng kalau agak sedikit ngegas nggak enak dilihatnya Pak Heru silahkan terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota komisi 3 yang saya hormati Prof Mahfud MD Kepala PPATK kemudian Dapak Kabar Eskrim dan jajarannya ada dua hal yang ingin saya sampaikan pertama saya ingat betul sebelum rapat hari ini dilakukan ini suasana sudah terlihat mulai memanas bahkan saling bersambut pantun di dalam sosial media maupun media kita sampai hari ini suasananya juga begitu emosional rapat baru dimulai sudah emosional bahkan hari ini kalau kita lihat di media kita tidak ada satupun media yang kemudian memuat serah substansi apa yang kita bicarakan hari ini padahal itu penting untuk kita publikasikan nah saya kira hari ini adalah momen yang baik bagi kita kemudian dengan Prof Mahfud dan lainnya untuk saling melakukan tabayun lalu kemudian kita saling mengikat selaturahmi kemudian kita saling melakukan penguatan supaya persoalan ini segera selesai kemudian yang kedua ini saya apa namanya setuju dengan rekan-rekan bahwa saya merasa bahwa rapat hari ini belum lengkap dan tidak fair karena memang tidak bisa dihadiri oleh Menteri Keuangan sementara ada data yang berbeda yang harus kita klarifikasi kita minta keterangan dari Menteri Keuangan sehingga ini menjadi jelas mana yang benar dan mana yang tidak benar toh kalaupun misalnya ada salah satu yang benar dan salah satu yang salah saya kira kita bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa ini tetap ada persoalan dan harus kita selesaikan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wi jangan-jangan memang ini barang yang disebut dan kita hebohkan hari ini jangan-jangan memang sudah tidak ada isinya kata orang Jawa ono isune tapi raono isine jangan-jangan seperti itu kita terprank lagi jangan-jangan nah saya kira pada rapat berikutnya saya usulkan kepada pimpinan kita kembali undang Menteri Keuangan kemudian kita dudukkan kembali dengan Prof Mahfud supaya bisa sama-sama saling mengklarifikasi mana data yang benar dan kemudian setelah itu langkah apa yang harus kita lakukan jadi intinya adalah yang penting pada hari ini ini adalah suasana bagi kita untuk saling melakukan tabayun lalu kemudian selatu rahmi supaya ketegangan ini segera dicairkan dan kita segera bisa menemukan solusinya saya kira itu pimpinan terima kasih walaupun maafik ila komaterik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bimu terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan komisi 3 dan seluruh anggota komisi 3 yang saya hormati Prof Mahfud MD sebagai Menko Polukam dan ketua komite TPPU beserta seluruh jajaran yang saya hormati Prof Mahfud saya sedikit saja Prof ini karena sudah banyak teman-teman yang bicara saya disini dari tadi mencoba untuk menelah semua presentasi Prof tapi memang untuk kami pribadi kami masih belum mendapatkan kesimpulan yang terang-benerang Prof seperti tadi sudah banyak juga teman-teman sampaikan karena memang tujuan rapat kita hari ini itu untuk membuka tabir dugaan TPPU di KMNQ sebesar 349 triliun itu tapi sampai dengan terakhir Prof menjelaskan saya merasa masih belum banyak yang bisa Prof bongkar di situ kita hanya diberikan agregret hanya diberikan analisis dasar saja Prof sedangkan datanya pun disini berbeda antara data yang Prof Mahfud sajikan dengan Ibu Menteri Keuangan yang pada saat rapat dengan Komisi 11 sajikan ini yang membuat kita bertanya-tanya semuanya yang benar ini yang mana Prof datanya antara Prof atau Ibu Kementerian Keuangan dan kami pun setuju dengan tadi disampaikan oleh senor kami Pak Wihadi apa jangan-jangan disini salah breakdownnya sedangkan dua-duanya ini data ini keluar dari komite yang sama Ibu Menteri ini kan anggota di komite Prof juga kan gitu tapi kenapa datanya beda nah mungkin ini memang harus di breakdown ulang Prof mungkin ada data yang berbeda karena memang sangat besar sekali bedanya Prof di Ibu Menteri menyatakan bahwa di korporasi di terkait kepegawaiannya 22 triliun sedangkan Prof menyatakan 35 triliun itu kan sangat jauh Prof disitu kami mendorong agar segera dibuka untuk data-data yang real yang bisa disuguhkan ke masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan sampai dengan hari ini dan saya pun melihat disini pun PPATK pun sudah memberikan pengembangan data LH dari tahun 2009 saya ingin bertanya gimana Pak untuk penanganannya feedbacknya seperti apa sampai dengan hari ini karena ini sudah berbelas tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2023 dan baru 40% nah 40% yang mana Pak yang sudah dibongkar kita tidak pernah diberikan data yang pasti gitu loh infonya yang mana 40% yang sudah diungkap disini pun kami pun berharap adanya solusi juga arah hukum untuk ditindak lanjuti disini ada APH juga bakabar es krim ada Pak Jampidum mungkin kita bisa carikan solusi juga bisa langsung kita gerak cepat juga disini Pak untuk bisa mengungkap mungkin itu saja pimpinan terima kasih terima kasih nanti sebelum terakhir Pak Arteria Pak Ketua Bambang Pacul mohon gak Pak terima kasih pimpinan pimpinan anggota Dewan yang kami hormati Pak Mahfud bersatu jajaran terima kasih Pak Mahfud bersatu jajaran hari ini Pak ini adalah rapat yang paling luar biasa sejak COVID baru ini paling top hadir fisik dari 54 51 saya ngomong nomor 4 ikut ini Pak 24 nomor 24 nanti terakhir ada masih ada Terry Pak Terry 25 bunyi letih Pak jenengan duduk letih pasukan letih jagoan-jagoan semua bintang 3 letih pula ini situasi ini letih kenapa rapat bisa serami ini Pak itu karena terjadi kontradiksi antara Pak Mahfud dan kawan-kawan Komisi 3 antara Pak Mahfud dan Pak Benny Karman Pak Aslosani Pak Terry terpiculah Komisi 3 ini korpsnya muncul mari kita duduk bersama-sama tantangan Pak Mahfud untuk kita mereka bertiga datang kita penuhi ruangan rapat begitu nih Pak ini spirit korps muncul oke sehingga suasana intinya jadi hilang tayangkan dulu kronologinya gimana situasi terjadi tayang itu Pak itu disini oleh staff ahli itu Pak ribut ini Pak Mahfud juga terprovokasi Pak Mahfud wah ini perang nih perang terprovokasi nah ini semua adalah bunga-bunga Pak setelah rapat panjang saya juga duduk disini mendengarkan asli ini Pak saya orang mudeng jujur saya gak ngerti Pak gak mudeng Pak tapi karena ada dinamika tadi ada kontradiksi terpaksa duduk belajar membaca undang-undangnya membaca peraturannya baru kita tahu oh ini toh masalahnya udah pada ribut pancos pancos itu sudah sejadi grup komisi tiga ini pancos sama angket ini sama angket saja angket sampai gak bingung Pak gak bisa bedain antara angket sama interpelasi sama pancos oh saya bos ya es bos ya Pak es bos ya tapi saya bedain nah setelah saya ikuti ini semua izin kalau kesimpulan saya salah tolong disalahkan karena ilmu ini kalau analisi transaksi keuangan pasti saya bukan jagonya kalau urusan perni-perni pasal hukum pasti saya bukan jagonya saya gak paham saya orang lapangan saya besar di komisi tujuh saya menangis waktu Pak Mahfud MD ini menjadi ketua MK dan kemudian menggedok membawarkan BP Mikas menjadi SKK Mikas saya waktu itu di komisi tujuh dan saya menangis kenapa? karena saya ikut melahirkan undang-undangnya sistem tiga kaki itu lupakan itu tapi waktu itu dalam persepsi pikiranku MK waktu itu keliru tapi saya gak komplain apa-apa karena putus saya final and binding oke nah sekarang hari ini Pak kesimpulan saya hari ini Pak ini sesungguhnya kawan-kawan ya belum jelas betul nih 349T ini Pak ini angka apa tapi triliun Pak kalau orang kampung bayangkan hanya satu triliun itu seribu miliar mereka satu miliar itu beli satu alpat Pak jadi itu kalau satu triliun seribu alpat tujuh jat panjang tuh ngeri barusan alpat kalau 349 triliun gimana ini angka yang sesungguhnya belum clear betul Miss Bakun saudara saya itu dari komisi 11 datang ke sini memberikan pencerahan tak tulis itu orang akutansi orang pajak itu juga anak buahnya Pak Haji Purnomo dulu iya kasusen dulu dulu iya kasusen duri kena penyakit dulu itu kawan lama Ali juga itu tadi saya dengar tulis maki angka ini kalau jadi tindak pidana masih jauh betul Pak ini baru di profiling oleh tim dari PPATK ada transaksi yang keluar dari profiling ini dicatat 2009 sampai 2023 catatan disini yang ditempatnya Ibu Sri Mulyani Ijen itu ternyata tanggalnya bete Pak yang di profiling ya pasti nanti angkanya bete jadi yang ditempatnya Ibu Sri Mulyani itu ternyata baru 2015 sampai 2020 plus 2022 2021 nya gak ada ini dapat dari mana oh dari dikirim dari PPATK yang tanggal yang tahun 2015 tanggalnya 6 Agustus 2015 tahun berikutnya 26 Juli 2017 dan seterusnya Pak pertanyaannya dapat dari PPATK surat ini kita bicara SOP Pak sudah bener-bener SOP-nya kalau PPATK ada siapa siapa hanya kepada dua lembaga siapa Pak disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dan itu Komisi 3 itu masih ingat Pak Sudin saya cek disini saya cek oh memang ada tetapi bukan laporan Tusi bukan Tusi Pak nah jadi yang dari ini PPATK ditanya dulu kamu lapornya ke siapa ada ke MENGYU mungkin ada ke Pak Baris Krim mungkin ada ke KPK ini dikonsolidir dulu dong konsolidir dulu supaya angkanya cetah profilingnya itu supaya cetah jangan profilingnya yang salah mesbakun diturunkan datanya beda angkanya beda kan gitu bos Pak kepala dinda kepala ini junior saya ini orang lurus saking lurusnya rambutnya juga lurus banget tuh jadi izin siapa yang mengaudit ini semua harusnya langkah pertama komandanya komandanya siapa sudah jelas tertulis kok di dalam suratnya peraturan presiden yang dulu pertama kali 2004 terus Pak SBY menambahkan dan terakhir 117 2016 ini ek ofisio semua komandanya Menko Pol Hukam Pak Menko Pol Hukam inilah yang mesti lakukan audit mengkonsolidir namanya juga konsolidat jadi Bambang Wajol tidak setuju pansus today tetapi Bambang Wajol memohon meminta atau memerintahkan ini kawan-kawan pakai pin semua Pak karena supaya kena hak imunitasnya masih nembel karena kalau ini dicopot izin Pak saya pulang kampung ngarit lagi Pak kalau Pak Agus Antriano minimum kalau pensiun bintang 3 minim untuk hari ini bisa bintang 4 bintang 3 pulang masih ada pensiunan komjen inbox kalau pensiun DPR enggak direken Pak enggak direken nah itu tenang ini Pak lah ilah kalau DPR pensiun keluar Pak enggak jadi lagi kesini enggak berani Pak itu udah jadi penyakit Pak izin ini ilmu kehidupan enggak berani Pak masa kesini bawa map bawa proposal wah mati aja hari ini boleh senior saya PDK Harman maka dia lolos terus berusaha lolos terus beliau sadar kalau nanti enggak lolos omongannya enggak ada yang dengerin ini 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 true story Pak true story ini jadi Pak Menko Polukam dalam ini ketua komite diko konsolidir dulu nanti butuh waktu berapa kita rapat lagi disini kenapa begitu sambian mesti konsolidir dugaan saya ini wijin jangan-jangan rapatnya tidak pernah terjadi tahun 2016 ini sudah diangkatnya 2016 sudah terkonsolidir lama masa enggak ada follow up masa enggak ada follow up kalau ada laporan dari PPHTK enggak ada follow up kalau kalau enggak ada follow up diem-diem masukkan kopi kok disi Pak Johan Budi selesakan itu wah tewas bos tewas ini dua alat pemukul yang luar biasa KPK sama PP ATK ini untuk membuat semua uang naik ke atas permukaan kan gitu Pak Mahfud tanya pada kita tolong dong undang-undang permasalahan aset dijalanin Republik disini ini gampang Pak Sanayani lobby-nya jangan disini Pak ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing disini boleh ngomong enggak Pak Bambang Pacol ditelepon Ibu Pacol berarti ini laksanakan laksanakan Pak jadi dua Presiden pernah nanya sama saya pembatasan uang kartal sama ini yang mana ya Pak Presiden kalau pembatasan uang kartal pasti duit nangis semua kenapa masa dia bagi duit harus pakai e-wallet e-walletnya cuma 20 juta lagi gak isah Pak nanti mereka gak jadi lagi saya terang-terangan ini mungkin perapasan aset bisa tapi harus bicara dengan para ketumbar dulu kalau disini gak bisa teori jadi permintaan langsung saya jawab Bambang Pacol siap kalau di perintah mana perintah berani Pak itu kira-kira Pak jadi ini saya tidak akan berpanjang lebar Pak yang kayak gini namanya juga baru analisa transaksi keuangan tapi pikirannya orang ini jadi korupsi begitu berapa itu info awal untuk dilakukan penelitian berikutnya penyelidikan bahasanya mau kasih siapa ya pendekat hukum yang tadi sebutkan jenis itu kan gitu jadi izin Pak ketua komite di BPU Bambang Pacol gak setuju kalau itu langsung pancus sekali lagi di korupan geliran dulu nanti tak lipe ya lagi ini ini dilipe Pak tadi Pak iya itu bahasa BDI kalau di BDI ini sering bahasa Inggrisnya salah-salah Pak saya harus nyesuaikan ke orang BDI jadi tadi kita lipe Pak besok rapat sekali lagi kita lipe lagi Pak itu kita lipe lagi supaya Rami itu teknik provokasi Pak jadi saya ini mengatakan kalau ini namanya jangan terkesa-kesa dulu SOP nanti kita bicara dulu SOP dari ketua komite penjagaan dan pemberantasan tindak pidana penjagaan uang itu ada di dalam tugasnya Rie arah kebijakannya SOP nya Rie dari SOP itu kita auditnya gampang kalau hari ini mau ke audit apanya gak ada pak kita gak pegang auditornya kecuali undang-undangnya kalau undang-undangnya bisa kita pakai audit tapi karena audit kebijakan teknis lapangan kita audit jadi nanti kita mohon agar supaya komite mengeluarkan SOP termasuk SOP pelaporan BPA TK harus melapor ke DPR 6 bulan kira-kira tanggal berapa kurun waktunya kemana presiden tinggal berapa kalau presiden kan sibuk kalau DPR disini cukup langsung selesai kita bisa baca match match kedepannya match gitu loh kedepannya match saya kira itu Pak Tut pimpinan jadi saya tidak memarahi tetapi saya mencoba untuk denger ini semua pak oh ini nanti solusi ini menurut saya dan kalau orang lapangan pasti sepakat karena kami dilakukan tanya itu Pak Kabar Eskrim yang sering dilapakan gitu loh orang belura itu orang belura orangnya atos Pak kita sama orang keras itu Pak tapi kalau baik hatinya lembut jadi kira-kira begitu ya Pak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ketua Mambang Pacul luar biasa ini pandangan-pandangan yang kiranya mungkin semua pihak sama pertanyaannya dan menuai kontrak uang yang ada tadi ada yang nyeletuk kira-kira uangnya ada gak tuh ya yang pasti cuma catatan uangnya masih bergelintangan tapi belum seru kalau ditutup dengan Pak Arteria silakan Pak terima kasih pimpinan pimpinan komisi 3 yang saya hormati anggota komisi 3 yang saya hormati Pak Ketua Komite Pak Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati saya hadir Pak Mahud Insya Allah saya tidak lari dan saya akan dengar yang Bapak sampaikan tadi saya adalah orang yang tidak pernah mengomentari Bapak selama ini di WA Group di Twitter teman-teman di IG teman-teman di media di medsos saya puasa Pak saya hormat sama Pak Mahud saya disiplin di doorstop media berkali-kali saya katakan saya tidak mau bicara saya disiplin saya bicara di forum resmi DPR forum resmi rapat kerja dengan PPATK forum yang sangat konstitusional tiba-tiba saya juga kaget setelah itu saya ditantang saya mencoba juga untuk sabar Pak semua orang punya keberanian saya pastikan saya juga punya keberanian tapi saya katakan saya tidak berani menerima tantangan Prof dibully Prof cupu penakut apa banyak bacot dan sebagainya saya katakan beliau saya anggap sebagai orang tua saya sebagai guru saya wah itu alasan klasik macam-macam saya juga kaget sampai hari ini Pak bahkan ada orang yang bilang udah kok ke Prof seperti itu saya katakan saya udah diem kok Prof masih ngegas saya harus melawan saya bilang seperti itu ya saya hormati Prof orang tua dan guru saya akhirnya saya putuskan itu dulu betul Pak Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri kalau begini caranya saya punya karir dari kecil saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati Pak Budi Gunawan tadi bagi saya takdir saya kalaupun saya harus berhenti di sini saya berhenti Prof mimpi saya jadi anggota DPR gak pernah saya punya cita-cita saya tidak takut kehilangan jabatan dan saya tidak bisa diancam-ancam kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan arteri berhenti ya saya berhenti Prof karena saya juga bisa terpilih kalau saya sendiri gak mungkin itu pasti ada budi baik tangan tingginya pimpinan uang saya bukan orang sana bisa kepilih kalau coba dibenturkan begitu saya siap gak apa-apa tapi Prof juga ingat saya di sini mewakafkan diri Prof untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik tadi Prof begitu keras DPR itu keras padahal Markus minta proyek Prof harus cabut itu saya minta Prof cabut banyak keluarga-keluarga kami Prof saya ini dari awal gak setuju jadi anggota DPR ngapain kamu hidup sudah begini udah ini tapi dengar kayak begini jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan saya minta ini Prof cabut atau nanti saya juga perkarakan itu tadi agak sulit Prof sebagai Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan TPPU tapi begitu bicara sebagai Prof yang guru besar Prof mengatakan apa yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan kaget saya saya ini bukan guru besar Prof tapi S1 saya hukum bisnis S2 saya hukum tata negara S3 ini lagi hukum pidana nanti saya jelaskan padahal harusnya ada pendekatan acuan guideline yang diutamakan dahulu apa aturan aturannya dimana namanya perpres perpres 6 perpres 117 disitu jelas tuploksinya ketua komite apa ini yang kita katakan pasal 4 sudah dikerjakan belum sama komite TPPU sama Pak Ketua nanti Pak Agus sudah dengar belum diajak rapat saya yakin belum main keu saya yakin belum datanya beda kok ini kita bukan main catur kita main sepak bola prof orkestrasi bersama negara gak mungkin hadir kalau sendirian kerja keras semua saya ingin katakan gini Prof norma kewenangan ini kita bicara norma kewenangan jika tidak diatur berarti tidak berwenang Prof itu setidaknya ilmu hukum yang saya ketahui Prof berbeda dengan norma hukum pidana kalau norma hukum pidana kalau tidak diatur berarti boleh ini hukum yang saya pahami Prof kecuali ada hukum yang lain di sekolah yang lain saya gak tahu jika disana ada kewenangan diskresi Fresh Hermeson dinyatakan dalam undang-undang contohnya Pori Pori punya kewenangan diskresi di komite ini gak ada kewenangan diskresi limitatif kewenangannya seandainya itu dipaksakan juga lah ini ukurannya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB apa acuannya asas kemanfaatan kemanfaatan itu ketemu nih 349-nya orangnya dapat kalau sekarang kan sampai sekarang 349-nya gak ada gaduhnya dapat uangnya kembali uangnya kembali kalau Pak Habib asas non-diskriminatif dan asas keadilan ini ingin saya uji dan analisa ini hari ini kita dapatkan itu gak dari pernyataan yang tanggal 8 itu ya kemudian saya juga sedih Prof dikatakan bahwa saya menghalang-halangi untuk Bapak mengungkapkan data saya komisi 3 tidak alergi tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus Pak yang disebutkan tadi abang saya Pak Miss Bakun emas kami yang bongkar Pak saya Pak itu loh gak ada di kita ini yang punya niatan buruk di dunia sana di publik luar sana di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof seolah-olah kita dikatakan anti makanya Pak Habib nanti saya berjalan Pak yang main itu siapa akunnya saya udah tahu semua apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu saya mohon nanti di di cek pastinya kita support tapi harus ada cara yang benar aturan harus dipenuhi sekalipun harus dipenuhi ada adab dan etika bernegara Pak yang harus kita hormati terlepas caranya kalau caranya saya ada yang keliru Prof laporkan saya ke MKD laporkan lah ya kan tapi saya juga berusaha untuk disiplin gak pernah saya ngomong ngomongin Bapak ini saya gak pernah tapi kita juga kaget tiba-tiba ada transaksi mencurigakan indikasi TPPU kemudian juga ada 300T kemudian 349T di kementerian keuangan dirjen pajak dan bea cukai mau narik pajak 31 Maret heboh ini Pak tadi mengatakan Habibur Rahman seperti petir di siang bolong lulu lantah trust publik oke banyak pendukungnya Prof banyak netizen mendukung tapi juga dihargai orang-orang yang melaporkan kepada kami Pak pegawai-pegawai pajak pegawai-pegawai bea cukai Bang saya masih naik motor Bang kami tidak korupsi Bang kalau yang korupsi ditangkep Bang tapi jangan dipukurata seperti ini ini nyampe Pak ke sini Pak energi anak bangsa kita semua tersita tadi dikatakan enggak ini kita ini semua saudara tapi Prof sudah buka yang seperti itu digas ya kita ngegas gitu loh ya kementerian sudah merana kita hadir dengan rasa saling hujat begitu caranya itukah yang efektif enggak apa-apa enggak apa-apa kalau dikatakan ini jiwa seraya sudah begini kita catat Prof coba cek nih di WA Group teman-teman pasti sentimennya mohon maaf Prof sentimennya negatif ke Prof semua di WA Group ya cuman saya doang yang enggak komentar hari ini saya komentar ya kemudian kita bicara mengenai statement Prof statement tanggal 8 bla 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 tiba-tiba ada statement lagi 349 tiba-tiba kementerian keuangan bilang enggak begini enggak begono enggak begini gimana kita lucunya lagi ini dalam satu komite yang satu ketuanya yang satu sekretarisnya yang satu anggotanya itulah yang saya katakan negara ini negara lelucon kita bertiga aja enggak kompak udah enggak kompak keluar duluan ke ke publik itu ini saya ingin katakan ini Pak PPATK ya ini data ini benar enggak respons kementerian keuangan yang official kalau enggak benar anda tanggapin sebelum kesini ini yang saya katakan negara ini enggak boleh jadi bahan lelucon orang ketawa semua udah ada dua hari yang lalu penjelasan kemenkel ibu Sri Mulyani kalau enggak benar 3,3 anda jelasin itu jangan seperti tadi keluar data yang seperti ini prof puja puji menteri keuangan tapi kalau kita cermatin apa datanya kementerian keuangan salah menterinya dipuji-puji tapi katanya apa data KMNK salah itu loh ini kita bernegara KMNK Sri Mulyani itu satu badan Pak itu yang satu orangnya dipuji-puji kementeriannya berarti ada yang masalah wah itulah kesimpulan kita itulah kesimpulan yang paling baik bernegara Pak wah enggak usah repot-repot korbankan saja yang ini yang ininya enggak lupa kita ada pucuk pimpinan tertinggi yang harus bertanggung jawab juga tapi buru-buru saya masih berkata kebenaran itu mungkin saja ada pada Ibu Sri Mulyani Pak PPATK karena kita tahu rekam jejak beliau makanya saya ingin katakan ada tiga data ini sudah dikonfrontir belum satu sama yang lain Pak Ketua nanyain ke KMNK ya kan sebenarnya Pak Ketua ini harusnya koordinasi dulu sebelum mengungkapkan ke publik kalau Bapak mengatakan oke kami keliru kita selesai Pak tapi malah mohon maaf Pak Ketua alergi dikritik malah nyerang balik personal saya kaget tiba-tiba saya enggak pernah ngomentarin Bapak saya lagi nama diserang saya diancam saya dibilang menggertak tadi disini Pak Mahfud MDK Triadahlan jangan gertak saya saya juga bisa gertak saudara sekarang saya juga bisa gertak enggak ada Pak di dunia ini yang saya takutin kecari Allah enggak ada Prof juga ngajarin saya enggak pernah takut kalau memang hari ini hari terakhir saya saya siap saya menguakafkan diri kepada rakyat Pak enggak apa-apa saya bilang begitu Pak berikutnya kita bicara lagi mengenai apa yang disampaikan Pak Misbakun barang belum jelas sudah dipublis datanya yakin tidak sama padahal dalam satu komenteria bagaimana nanti tiba-tiba penonton mengatakan gol sepuk tangan semua hakimnya bilang split off side enggak ada itu 349 padahal kementerian keuangan sudah mati nih namanya sudah jelek itu loh oh ternyata ada cuma 3,3 atau 35 triliun wah ada main-main nih penegak hukum DPR Kongkalikong ini dipikirin Prof makanya saudara Ivan ya LH itu apa ya pahami betul kenapa kami merahasiakan LHA LHA itu hanya bahan mentah informasi transaksi keuangan yang harus lagi dianalisa dikaji lagi diteliti lagi baru lead baru dik kalau ada ini bisa tentu umum ditentapkan TPPU oleh hakim bukan oleh ketua komite oh Artria Dahlan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi TPPU dan sebagainya bukan jangan dipelesetkan seperti itu kami ingin menegakkan hukum kadang menegakkan hukum cenderung tidak populer saya mewakafkan diri untuk tidak populer sekarang ini tidak ada kesimpulan Pak Ketua Prof tidak bisa membuktikan bahwa datanya benar Kementerian Keuangan tidak bisa juga mengatakan datanya yang benar PPATK juga harus mempertanggungjawabkan ini yang saya takut istilahnya tadi agak kencang itu agak tajam takutnya datanya ini peng gitu loh semuanya ketipu nih seolah-olah ada begini ya mudah-mudahan tidak tapi kalau kejadian ini ini kejadian ya pada saat Amerika Serikat 200 tahun yang lalu Pak bagaimana lembaga negara sesama lembaga negara saling ngintip saling hajar saling apa ini harus diperhatikan sejarah itu kita belajar kan biar kita jangan melakukan perbuatan yang sama faktanya angka final masih jauh tadi saya sepakat Pak Ketua komite ditugaskan dulu untuk kerapat membawa hasil final versinya komite yang salah nyatakan salah lapor ke publik mohon maaf saya salah misalnya Bu Seri Mulyani salah misalnya Pak Ketua komite salah mohon maaf enggak masalah Pak mohon maaf itu halal mulia itu ya kan tapi jangan kami yang diserang balik nah sekarang saya nanya PPATK ya ini yakin data final apa ada data tambahan enggak apa ada perubahan enggak bagaimana kalau ada klarifikasi klarifikasi lagi mengubah pendapat saudara enggak di LHA ini satu badan enggak begini kerjanya kemudian Pak Ketua saya ingin tanyakan ini di komite ini pernah ada rapat enggak kalau enggak sistem enggak jalan kita tidak bisa mengatakan kita orang benar kalau produk kita tidak melakukan melalui suatu sistem yang benar Bapak ngomong macam-macam DPR bla 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 tapi kalau produknya yang disana juga enggak benar ya mohon maaf Pak kita ini serupa dan sebangun tapi kami berusaha untuk menjadi orang benar Pak walaupun dihujat dan dibully Pak kita berusaha menjadi orang benar nah kami mohon Pak Ketua petanggung jawaban juga itu tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Mahfud sebagai Ketua Komite ada pasal 4 dibaca itu Pak ini gampang saya tinggal ngecek Pak Kaba dilibatin enggak coba Pak Kaba nanti ya kenapa data 2009 2023 ini ganjil bagi saya Pak PPATK dari 2002 makanya saya katakan apa motifnya kenapa ditarik pada tahun itu saya mau tahu tadi 2015-2016 bisa direspon kok pada saat mau tahun-tahun begini bukan tahun-tahun pemilu nanti bilang ini baru kita dibongkar lagi Prof Pak Mahfud ini dibesarkan di rumah ini Pak bagi saya suatu kebanggaan Pak saya menjadi anggota DPR banyak belajar Pak tapi tadi saya jujur kaget Prof banyak menegasikan menegasikan kami di medsos-medsos juga membuat landai semua ya memang saya katakan saya sedih saya kecewa saya prihatin saya menjalankan tugas secara apa adanya lantang mungkin saja banyak yang mengatakan berani saya kemarin Pak Ivan saya ancam saudara enggak saya ancam enggak saudara enggak ngancem kan saya tidak pernah ngancem Pak Mahfud saya tidak pernah gertak-gertak orang enggak ada Pak bagi saya Bapak-Bapak boleh tanyain mitra-mitra saya teman-teman di kepolisian kalau ada apa-apa koreksilah kalian di tempat-tempat tertutup keluar saya katakan polisi jaksa hakim KPK hebat-hebat tapi bukan berarti kita enggak ini ya mas Agus ya kita mas jangan begini mas ke depan kenapa dibilang benar aja rakyat masih mengatakan polisi belum bagus apalagi kalau keluar dari mulut kita Pak ini yang saya minta betul jadi saya tidak mengancam saya mengingatkan tapi kalau tafsirnya merasa diancam ditantang atau merasa digertak ya enggak apa-apa lah yang jelas saya juga tidak takut ancaman takut getakan Pak sayang Prof saya ini kadernya Prof kader Pak tapi Prof mohon maaf Prof saya kecewa sama Prof kemudian saya ingin sampaikan seperti ini Pak tadi dikatakan lagi Pak DPR ini kalau datang meriksa seperti polisi periksa copep emang polisi kalau meriksa begitu itu juga bahaya loh Prof emang jadi polisi enggak benar emang DPR enggak benar ini semua live enggak ada kita tempatkan semua pihak pada posisi yang terhormat saya minta yang kemarin juga ada saya dikeroyok enggak ada yang keroyok itu puter video sambu itu semua statement Pak Mahfud dari awal saya mohon juga nanti diputerin lagi yang penghormatan itu ada pada DPRK atau ada pada Pak Mahfud apalagi tadi yang pertama itu Pak tiba-tiba hadir saya maunya begini saya akan bagi dua ini yaudah lah hanya Pak Mahfud yang diberikan kewenangan untuk bisa ngatur pesidangan selain ketua sidang walaupun tadi saya katakan paroninya tidak tegas saya minta diganti ya kalian enggak bisa Pak aturan main ini adalah aturan main kita kita punya tata tertib kita punya aturan main tapi problem yang begini yaudah semua ini sudah mengalah karena kita tidak mau ribut tapi mengalah pun ada batasnya kami enggak mau lagi dihujat-hujat dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini begono dan sebagainya Pak kemudian kita bicara hukum lagi Pak masalah LHA diekspos ke publik itu kan hanya agregat pasal 11 ini baca Pak enggak bicara agregat kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan satu diksi katapun enggak boleh keluar ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari tapi saya tidak ngancam Ivan saya tidak ngancam Pak Mapud saya hanya mengingatkan apa yang saya ingatkan DPR ini tahu semua dosa-dosa orang tadi kalau main intip-intipan dosa enggak apa-apa Pak JB mengatakan kita ini datang juga sudah siap tempur saya tahu lah mungkin saja saya DTO ya kan kita juga sudah siap sama-sama cari dosa kalau harus begini apa boleh buat bayangin Prof Prof punya kader sama-sama ngintip dosa jadinya iya kan enggak ada yang sempurna kita ini saya sudah lama juga jadi pengacara dan persidangan di tempatnya Prof juga saya tahu Pak tapi saya tidak pernah mau ngancam-ngancam Pak nah saya juga ingin sampaikan mengenai bicara akurasi Pak saya minta saya minta Prof kayak tadi bicara ini anggota DPR yang Markus mana periode yang lalu ya enggak apa-apa berarti periode yang lalu saya saya keberatan nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus kalau Pak Benny enggak keberatan enggak apa-apa mungkin Pak Benny merasa emang ada Markus ya enggak apa-apa kalau saya keberatan itu dulu enggak apa-apa enggak dulu jangan dibantah sebentar ini kita bicara akurasi ini ada undang-undang ini ya sebentar saya interupsi enggak sebentar saya ngomong dulu enggak saya ngomong dulu kasih gue dulu tolong nama saya disebut itu Pak kasih dulu tolong saya dulu sebentar-bentar disini interupsi boleh mana kalah nama seseorang disebut dan nama saya iya yaudah entah dulu ya bukan Pak tolong nanti diklarifikasi aja makanya dengerin kan saya bilang nama saya disebut iya mungkin saja kalau ada zamannya Pak Benny ada Markus kan bukan saya menulis Bapak kecuali bukan-bukan kecuali kalau nama saya tidak disebut mohon Pak Kedua oke sekarang gini soal itu dalam aturan tatib ini Benny ngapain silahkan Pak Benny kalau mau interupsi Pak Benny saya tidak membantah apa yang Anda katakan tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu itu yang saya tidak setuju ya sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu sangat saya tidak setuju dan jangan lupa juga selama Pak Mahfud jadi Kedua MK Hakim MK selama beliau masuk BUI jangan dong selalu kalau begitu kita katakan Hakim MK juga calon Pak Mahfud juga calon jangan dong jaga martabat saya juga sakit hati saya juga sedih saya juga tahu Pak Mahfud tadi kan saya sudah ngomong saya tahu Pak Mahfud siapa dulu saya ngomong jelas kalau ngomong dosa semua jangan dong mau buka kita semua mau saya buka terima kasih oke terima kasih mungkin Pak Arteria bisa klarifikasi dengan Pak Beni secara langsung disini supaya tidak ada makanya Ketua Ketua dengerin ini saya ramai ini ya 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 makanya supaya interaksinya jangan akhirnya akhirnya personal-personal anggota yang merasa terima kasih enggak enggak itu lain nanti-nanti kita jelas silahkan Pak Arteria Pak Rony pahami alur pembicaraan kemudian kita bicara akurasi Pak tadi Bapak mengatakan saya begini-begini karena si RAT sudah tersangka Pak Misbakun RAT tersangka enggak? belum belum Pak itu aja sudah keliru Pak itu sudah keliru Pak? ya bukan bukan itu kan karena alasan itu kan tadi ya salah nah kemudian pemahaman terhadap TPP oke lah Bapak ini guru besar enggak apa-apa tapi izinkan kami juga punya keyakinan terkait dengan pemahaman atas TPPU pencucian uang dan sebagainya itu loh nah saya minta bicaranya harus fokus berani sejak dalam pemikiran untuk mengatakan kebenaran yang saya lakukan enggak pernah Prof PPATK tidak boleh lapor tidak boleh mempermasalahkan kepada publik pernah Pak Ivan? enggak pernah kan? saya yang lurus-lurus aja Pak tidak juga Pak Menko tidak boleh lapor ke publik Pak saya minta nanti video-video saya diputer lah itu yang saya lakukan saya melakukan fungsi pengawasan Pak itulah salah satu kehormatan DPR punya fungsi pengawasan saya mengingatkan melalui pasal 11 jadi saya tidak pernah menggetak mengancam Bapak kan orang hukum definisi pengancaman itu apa? tahu itu ya saya dengar tadi Pak Mahfud mengatakan saya menghalang-halangi penyidikan mana penyidikannya Pak? ini belum ada penyidikan di sini Pak seandainya memang sudah penyidikan apakah perbuatan saya di forum ini termasuk menghalang-halangi penyidikan kita sekaligus sekolah hukum sama-sama lagi nih kalau memang modelnya seperti itu Bapak mengatakan saya sama seperti Pak Fredrik waduh Pak makin Bapak ancam saya makin semangat saya makin semangat Pak saya baru melihat ternyata oh Pak Mahfud modelnya seperti ini Pak makin Bapak lapor ke atasan kepimpinan saya saya makin semangat resiko terburuknya saya dipecat Pak tapi saya dipecat dengan terhormat pada saya memperjuangkan kebenaran Pak yang saya yakini setidaknya gak apa-apa saya terhormat nanti laporin aja gak apa-apa Pak kalau model mainnya seperti itu ya Pak setiap orang Pak ada noda hitam itu Allah lah yang menjaga itu Pak kita diberikan kehormatan diberikan kemuliaan kita satu iman Bapak punya Al-Imran 2627 Pak jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu Pak Bapak koordinator punya polisi punya apa punya ini semua bisa teoin arteri bisa Pak tapi azab Allah akan tiba Pak betul Pak gak boleh sekarang Bapak berkuasa gak apa-apa ini yang saya katakan Pak Bapak bunuh kadernya sendiri harusnya Bapak bangga punya saya Pak seperti saya bangga dengan Bapak kala itu kala itu gak apa-apa nanti saya tunggu Pak Agus kalau memang saya menghalang-halangi penyidikan saya siap mempertanggungjawabkan ini baru kali ini saya lihat dari seorang Menko Menko Polhukam perkataan saya di DPR dikatakan menghalang-halangi penyidikan saya bicara tetip saya bicara disiplin saya ini dari orang biasa dari jalanan Pak sama sama Mabibur Rahman jadi kembali ke jalanan gak takut apalagi sekarang udah pegang uang sedikit ya Bip dulu aja kita gak punya duit dikejar-kejar orang berani Pak miskin udah ditanggal dulu Pak dikejar-kejar orang berani gak punya kekuasaan Pak kalau sekarang mau bapak ancam kayak gimana insya Allah Pak saya istiqomong untuk tidak takut ya Pak ya semoga Bapak bisa buktikan 349 ini dan saya tunggu jawabannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih luar biasa rapat begitu panjangnya sampai jam sepuk setengah sebelas belum selesai dan kita berharap pertanyaan ini teman-teman sudah semua yang dipertanyakan dan secara umum pertanyaannya sepertinya sepertinya sama dengan konsumsi apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tentang isu yang disampaikan oleh Pak Menko Bu Sri Mulyani dan Pak Ivan kalau tadi Pak Ketua Bambang Pacul menolak pansus saya dari Nasdem mengusulkan pansus Pak untuk lebih dalam apa yang menjadi kebenaran transparansi yang sudah Pak Menko sampaikan agar tidak lagi menjadi narasi negatif terhadap kita semua yang ada mungkin habis ini Pak Menko menyampaikan jawaban atas pertanyaan teman-teman silahkan Pak Menko interupsi pimpinan sebelum Pak Mahfud boleh saya interupsi Pak Pak Roni sebentar Pak interupsi Pak ini sudah setengah hampir setengah sebelas Pak kasihan Pak Mahfud ini bulan puasa Pak Roni bulan penuh ampunan dan Mahfiro orang yang dari jam berapa tadi Pak Mahfud kasihan juga karena itu saya mengusulkan kita menghormati beliau lah sama teman-teman ini juga besok ada bertugas juga masih ada waktu besok Pak Roni karena itu saya usul ini anggota Komisi 3 tolong suarakan usulan saya ini disetujui atau tidak jadi kita adakan rapat lagi Pak Roni sekali lagi Pak Roni kita hormati tamu kita sekarang sudah malam Pak dari jam 3 ini Pak Mahfud demi menghadiri ini dia tidak terawih di musjid biasanya biasanya beliau terawih tertib saya kira Pak Mahfud juga setuju selain itu kita kan tadi bicara-bicara ngomongin soal men-Q nah kalau bisa dalam rapat berikutnya itu men-Q kita hadirkan Pak agar menjadi jelas gitu ini saya barusan di WA sama men-Q Pak Cul di WA saya sama Bursi Mulyani rupanya beliau saya yakin dia menyaksikan juga karena itu saya usul Pak Roni nanti mungkin teman-teman di Komisi 3 atau Pak Mahfud setuju atau tidak kita akhiri dulu Pak kita butuh istirahat juga karena ini bulan sekali lagi bulan suci Ramadhan kita puasa besok kita juga sahur saya Muslim Pak Mahfud saya juga puasa dan kita juga menghormati Pak Mahfud kasihnya dari tadi dari jam 3 beliau juga perlu istirahat karena itu perlu ada rapat susulan saya mungkin itu Pak Roni mungkin bisa ditawarkan ke Pak Mahfud izin Pak Ketua Nrupsi Opo ya masih menyambung yang disampaikan Pak Johan Budi saya kira begini secara prinsip saya tidak keberatan dengan usulan itu apalagi TAPTEP DPR juga memang membatasi rapat sampai jam 22 tetapi karena kita Tuan Rumah maka kita tawarkan kepada tamu apakah memang ya ini akan sementara kita hentikan untuk diskors dan kemudian dilanjutkan pada waktu yang kita sepakati ya atau apa jadi jangan kita menentukan kita beri kehormatan pada Tuan Rumah eh pada tamu kita pada mitra kita ya untuk menyampaikan pendapatnya terima kasih Tuan terima kasih Pak Johan Budi Pak Arsul sama Pak saya juga Islam Pak jadi sama-sama merasakan hal-hal yang sama tapi ini kan semangat teman-teman dari sore dari kemarin di grup kita ribut dan sampelah terjadi rapat ini dan interaksi ini dari awal teman-teman mengebu-gebu bertanya bagaimana menyikapi isu yang ada sampai akhirnya salah paham dan akhirnya menjelaskan satu sama lain kalau ngomong masalah ketersinggungan marwah sama Pak cuman mau sampai dimana kita bawa urusan masalah ego tentang marwah sendiri nah dari semua yang ada tadi baru dengar tatip jam 10 cuman karena tadi kalau saya berhentiin teman-teman untuk tidak bertanya nanti protes awal-awal arteria udah minta saya diganti nah sekarang kalau teman-teman sepakat untuk Pak Menko tidak menjawab dan kita lanjutkan rapat ini nanti kita jadwalkan kita lanjutin sekarang kita tanya dengan Pak Menko Pak Menko bersediakah untuk tidak menjawab dan kita akan rapat lanjutan terkait dengan pada saat rapat lanjutan hari ini silakan Pak Menko saya mau menjawab sekarang sampai jam 11 ya jawab aja langsung kalau Pak Menko bersedia teman-teman bagaimana sampai jam 11 saya kira sangat bersedia kalau memang Pak Menko malam ini tegas menyampaikan mau menjawab oke kita terima dan kita mendengarkan nah jadi inilah kesimpulan kebersamaan kan namanya usul Pak Johan Budi sebentar Pak Ketua ini ada Pak Beni saya duluan Pak sebentar dan ini ada 24 penanya Pak yang tentu satu-satu ingin dijawab dan Pak Mahfud tadi kita sudah mendengar bahwa beliau jadi Pak Johan usulannya bagus kita kan mengatakan tadi bahwa apakah ini berkelanjutan rapat apapun nanti selesainya Pak Menko bicara nah makanya tadi minta persediaan teman-teman dan Pak Menko berharap menjawab sampai jam 11 selesai gak selesai jam 11 kita tutup untuk lanjutin rapat setelahnya Pak Menko silahkan terima kasih baik terima kasih saudara pertanyaannya banyak tapi hampir sama sih minta itu aja saya kira tidak cukup lah kalau sampai jam 11 insyaallah meskipun kalau saudara ingin membantah apa mentanya lagi dari situ ya bisa ditunda rapatnya saudara saya ingin klarifikasi dua hal dulu yang pertama saya itu ketika menyatakan menantang itu karena menjawab tantangan saya gak pernah ini mulanya begini kan di twitter saya itu di capture pernyataan Pak Benny Harman ada Pak Benny Harman itu di detik itu bicara begini jam 4 21 detik kom jam 4 21 tanggal 26 intinya itu saya harap Mahfud berani buka-bukaan berani terus tangan itu detik jam detik kom detik kom tanggal 26 jam 4 21 nah saya menjawabnya jam 7 Bismillah saya datang kan gitu jadi bukan saya yang nantang saya yang ditantang ya saya jawab jadi jangan 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 dibalik itu masih ada kan di twitter dilihat saya itu kan meng-capture Pak Benny bukan saya yang bukan saya yang mulai saya enggak saya dema aja tapi ditantang itu kan ya datang harap datang juga Pak Arteria Pak Arsul karena ini kan yang terus terang pada waktu ini bicara keras saya katakan mengancam karena ada di video saya ingatkan ketua PPATK ini berlaku bagi menteri bagi MENKO ancaman hukumannya 4 tahun kenapa karena satu ngomongkan ke publik enggak boleh saya bilang saya siapa yang ngomongkan ngomongkan karena ada uturannya identitas ya kan identitas akun kan itu ada ukurannya ngomongkan saya ngomongkan agregat nah satu kalau soal agregat sudah ada sepakat tetapi itu bukan membocorkan nah kalau karena misalnya ketua PPATK melapor ke saya lalu disalahkan ya kemudian saya mengumumkan itu secara agregat ini ketua jangan jangan nanti dulu arter ya biar beliau jawab sampai jam 11 kita enggak ada interupsi oke kalau karena jam apa jam 11 lagi kalau karena dia melapor ke saya lalu saya umumkan agregat lalu diancam hukuman harusnya karena kenapa dia laporkan harusnya ke presiden karena PPATK ini langsung bertanggung jawab presiden lalu saya tanya lebih itu tiap hari laporan ke saya memberi laporkan memberi informasi intelijen ke saya apa apa dia sama diancam hukuman 10 tahun sesuai dengan pasal 44 karena barang siapa menyampaikan membocorkan rahsian intelijen negara ya diancam 10 tahun penjara maka saya tanyakan bukan saya mengadu kalau kalau ini laporan salah kok bin tidak salah ini saya tadi bawa contohnya bin itu tiap hari ngasih ke saya dan itu menjadi bahan saya untuk menentukan oh disana ada apa disana ada apa tapi yang laporan bin ke presiden yang diberikan ke saya itu saudara ini tidak ada yang baca kecuali saya begitu saya baca oh ini titik-titik penting saya terus ini simpan ke tempat tertutup karena rahasia tidak ada presuris ke publik kenapa bin tidak ada presuris ke publik Pak Arteria apa itu jangan di kalau LHA nya di ekspos ke publik beda dong analoginya gak sama jangan disangga dulu silahkan Pak Menko ya LHA LHA itu bukan itu tadi ya identitas-identitas tapi oke lah nantilah itu kemudian saudara saya bicara Markus ya saya bicara Markus ini tadi saya kan dipotong bicara Markus di DPRTU pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025 namanya peristiwa Ustadz di Kampung Malik pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding saudara Jaksa baik sekali tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Malik dikejaksaan itu kotor semua ini ada nanti digugling aja digugling peristiwa itu jelas lalu Jaksa-Jaksa kurang ngajar kamu katanya kepada anggota DPR kurang ngajar kamu kami dianggap maling ini dianggap Ustadz kamu kalau anu ngurus-ngurus perkara habis marah-marah gini ngurus perkara nitip jabat nitip ini itu kan tadi saya katakan begitu tapi terus dipotong bukan DPR sekarang DPR yang lalu saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang meskipun misalnya aja enggak mungkin dong nyebut disebut aja kalau ada justru disebut aja kenapa? kalau ada tidak begitu bodohnya saya nyebut orang jadi perkara juga sudah lah nanti kan ada para penggak hukum saya sampai tadi kan saya dulu bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada karena waktu itu sidang gabungan komisi 2 komisi 3 Pak Jaksa Agung dituding-tuding wah kejaksana Pak Ahbud Rahmat Saleh itu ustad di Kampun Maling gitu loh lalu ribut siapa yang ribut tuh? Ahmad Lasso ya Ahmad Lopah Lasso ya? iya kan? yang berdiri waktu itu kurang aja kamu bisanya ini perkara disini marah-marah lalu ada kepala kejaksaan tinggi hati cabut sekarang juga lalu itu jejak digitalnya masih ada saudara jejak digitalnya masih ada makanya saya memberi ilustrasi memberi ilustrasi hati-hati gitu hati-hati gitu oleh sebab itu saya tidak akan cabut Pak Gitu Pak Gitu boleh saya boleh saya ini penting ini Pak Bukanku silahkan kita dulu Pak Bini kita mendengarkan ini waktunya mepet bukan tidak apa-apa ini jangan udah nanti dulu Pak Bini sekarang saya selesai sekarang saya jawab materinya enggak gini teman-teman kan tadi kan sepakatnya bila dijawab untuk diselesaikan dulu kan kita masih panjang rapatnya masih ada hari esok Pak Bini biar konteksnya nyambung aja baik-baik kita ngomong kalau nanti selalu debat enggak enggak akan pernah ketemu Pak ini rendah Pak Mahfud kalau dalam keadaan seperti ini persidangannya Pak Ketua izin kembali kepada tatib yang ada apa kata tatibnya disini maka itu kita jalankan silahkan baca Pak Bini apa tatibnya silahkan ada ada interupsi itu hak manakala nama disebut kayak gitu Pak jadi enggak saya mau luruskan Pak jadi pada saat itu saya ada kalau Prof Mahfud masih ingat saya yang menyampaikan Ustadz di Kampung Malik sudah itu disambung oleh Anhar Nasution ketika Anhar ngomong begitu jaksa-jaksa pada naik hitam waktu itu saya masih ingat betul disampaikan kalau Anda yang ngomong saya tahu tapi kalau yang ini yang ngomong kami tidak terima karena apa ya itu tadi yang disampaikan oleh Prof Mahfud saya ceritakan apa adanya jadi bukan mau kemah-kemah supaya jangan ada 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 miskomunikasi yang kedua Pak 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 Bapak kedua Pak Mahfud mungkin yang tadi soal itu adalah statement Pak Menko tidak dalam konteksnya ini yang jadi soal jadi ketika Pak Menko mengatakan anggota DPR banyak jadi Markus memang sangat sensitif jadi jadi maklum saja kalau kemudian banyak reaksi begitu jadi kalau tidak dijelaskan dalam konteks ini kan potong-potong Pak ini saja di Twitter saja dipotong-potong banyak anggota DPR jadi Markus kata Pak Mahfud ini kan jadi itu saja supaya kita tidak ada terima kasih kalau judul berita Pak kita saya saja digambar di Borgol Mahfud ditangkap KPK apalagi cuma judul kayak gitulah tiap hari ada judul-judul ya baik terima kasih jadi mohon dimaklumi saya tidak bisa menjabut pernyataan itu karena sejak tadi saya bilang dulu pengalaman saya sama Pak Ben ini kan gitu tadi saya bilang lalu dipotong boleh sebut sekarang gimana gitu makanya saya bilang kalau interupsi terus yang tidak bisa dong gitu baik saya sekarang masuk ke materinya sama aja kok materinya Bapak sekalian beberapa sebulan lalu ketika ada acara satu abad NU di Sidoarjo itu saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya kenapa membahas indeks persepsi korupsi Presiden pada waktu itu agak marah kenapa indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34 saya lapor ke Presiden saya sudah ngundang transparansi internasional saya sudah ngundang lead bank kompas saya sudah ngundang partnership minta data kenapa ini turun gitu saudara apa turun itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama korupsi di biaya cukai dan perpajakan clear itu penjelasannya yang kedua facilitation payment di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu orang sekarang apa bayar mau naik bangkat bayar ke siapa kalau tidak punya channel itu tidak bisa itu transparansi internasional sehingga saya katakan Bapak Presiden ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ lalu korupsi di mana lagi maaf di DPR baca aja di situ kenapa wah di situ transaksi berbagai urusan juga banyak di situ karena banyak yang berfungsi ganda punya profesi di luar ya di anggota DPR untuk menghidupkan profesi luarnya menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR itu clear saudara kalau tidak percaya undang saja itu transparansi Indonesia gitu nah itulah sebabnya saya itu sejak itu lalu ini pajak dan biaya cukai ini ini masalah sehingga kalau saya kok punya alat begitu ada kasus alun lalu tiba-tiba mula-mula ditetapkan apa ini pasal 351 kok pasal 351 saya nengok adanya mau pasal 51 itu kelalaian bukan bukan penganiayaan hukumannya ringan sekali lalu saya datang seici minimal 354 355 gitu karena semua orang tahu menghajarnya luar biasa lalu muncul tentang kekayaan ini muncul 56 kok kaya banget besoknya ditemukan lagi 500 lalu saya minta coba saya minta itu ada kasus enggak di PPATK kok orang kaya begitu gitu nah itulah yang terjadi saudara jadi kalau latar belaknya kenapa alun lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak dari situ saya minta rekap jadi saya yang minta rekap nah inilah rekap yang saya sampaikan tadi ya saudara data ini clear valid tinggal pertemukan saja dengan Bu Simulani enggak ada data yang beda cuma Bu Simulani itu menerangkannya begini kalau PPATK itu kan rombongan nih misalnya Rafael itu kan ada rombongannya nah ketika di ketika diperiksa Bu Simulani satu yang diambil sama dengan ini tadi jadi ini rombongan namanya pencucian uang kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang nyamanya kalau kalau rombong satu geng begitu kalau kalau satu korupsi tapi pencucian uang di di belakangnya itu loh nama itu saudara saudara buka nanti mau pansus buka ada nama-nama orang 491 orang apa kasusnya itu kan ada LHA nya ada di situ maka bagi saya gampang kok masalah ini undang Bu Simulani cocokan ini datanya PPATK hanya beda menafsirkan seperti yang kasus 189 itu itu kan 15 entitas biar cukai tapi pertama Bu Simulani enggak tahu Bu Simulani enggak tahu buktinya apa tanggal 14 dia baru menjelaskan itu ya contohnya ini hasil analisis untuk satu 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 nomor satu nomor itu hasil analisisnya begini kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua tapi saya jamin anda semua dapat nih urayan urayan faktanya tadi sudah saya tayangkan di situ itu benar dijamin 100% benar nomor ada tanggalnya kok cuma kenapa ini saya katakan tadi kalau kita semua di ngakuan pencucian uang serompoknya kayak apel begitu terlalu diambil satu oleh Bu Simulani oh ini pajak lalu karena loh kok perusahaanmu banyak sekali lalu pajaknya yang dihitung bukan pencucian uangnya bukan pencucian uangnya kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Simulani kayak gitu gampang banget enggak ada data yang berbeda kok siapa datang kok datanya berbeda enggak ada yang berbeda menafsirkannya yang beda menafsirkannya yang beda nanti lihat aja disana penafsiran pada satu rangkaian ini oleh sebab itu saya tadi lihat Pak Tobas di TV itu betul sudah clear bagi dia ini kan sudah ada tiga kelompok dan setiap kelompok itu ada ininya enggak ada enggak ada yang beda kenapa kok seperti serem sekali terjadi permusuhan enggak ada permusuhan antara Minkopol Hukam dengan itu enggak saya bantu Bu Seri Mulyani saudara tinggal aja sudah tinggal cari aja ini dirata yang saya sampaikan ini ada semua kok ini Pak Menko sebentar kalau mau kasih kasih Pak Menko mengatakan datanya Bu Seri Mulyani tidak benar itu saya jelaskan sekarang sebentar Pak saya mau nanya kemudian data primernya sama ya nah dari paparan ini saya dari tadi mencoba Pak ini samanya dimana dari 3,3 dapat ke 35 ya kan kemudian juga apakah 3,3 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas pulisan cangkang misalnya saya coba begitu tuh oke lah makanya saya jelaskan saudara makanya saya jelaskan ini sudah kurang 16 menit datanya yang ini karena kami yang mengeluarkan ya nanti saudara boleh ambil ini ini datanya kami yang mengeluarkan tidak mungkin beda dari ini kalau beda dari ini palsu pasti palsu kalau beda dari ini pasti karena kami sudah mengeluarkan di tanggal sekian tahun 2009 sampai yang terakhir itu nah itu datanya rekap atau dokumen itu kenapa itu rekap rekap dokumennya sudah kena rekap saudara cari dokumennya di unum resyurat sini saya mau lihat nah dokumennya ada dokumennya ada dokumennya di kantor menku ada di kantor saya ada terus bagaimana kita kok selalu dibenturkan dari seluruh pertanyaan judut-judut nah sudah saudara saya intrusi sedikit pak pak maksud mohon izin pak saya ini lama-lama saya masih banyak menjawab nih nanti aja minta izin pak minta izin saya saudara tadi ada yang bertanya kenapa sih pak mafoto baru sekarang kok baru ngomong sesudah apa 12 14 tahun saya baru jadi minco 3 tahun dan baru saya tertarik untuk membuka ini sudah ada kasus rafel itu saya minta rekapnya deh siapa sih yang pakai pencucian uang enggak enggak tertarik karena enggak boleh kita buka itu nah saudara enggak boleh buka yang itu enggak boleh tetapi kalau saudara tanya rapat kami ini 3 bulan sekali rapat Pak Agus dengan semuanya ini daftar rapat lengkap bertemu kami jangan dikira kami enggak bertemu apa pikiran kita tentang ini ketika bertemu ternyata ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit sehingga protes kita itu apa kepada rapat itu kenapa sih enggak pernah membangun kasus sudah ribuan kasus ini kondam membangun kasus dikonstruksi kasus sendiri itu setiap rapat aparat penegak hukum menyatakan sulit Pak ini harus ketemu ini dulu kalau ini ketemu harus ini selesai dulu itu betul oleh sebab itu mari kita lihat ini memperbaikinya bagaimana gitu bukan salah itu diberi beban sekian orang satu rangkaian orang pencucian uang saling kirim saling kirim gitu bagaimana nih mendegakkannya dan saya baru tahu ternyata sulit bukan karena tidak mau lupa ada juga yang bilang Pak kalau kami suruhin sejani kami tak lupa nanti kami enggak punya dasar hukum karena yang ini belum ketemu tapi pencucian uang yang terlihat tapi yang ini utamanya suksinya masih hilang ini masih macam-macam begitu Pak nah oleh sebab itu saya tadi usul undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi masalah begini Bapak jangan bilang kita enggak ada kerjaan nih kami selama saya disitu berhasil mengumpulkan uang menyelamat daftar dikeputulai sukses story penanganan kasus 1492 triliun ada daftarnya nih mulai dari ACT ASABRI BEC INDOSURYA JIWASRAYA JUDE ONLINE L LUKASEDENB LH dan seterusnya jangan dibirang tidak ada hasilnya 1490 sampai 1500 triliun itu untuk semua kasus TPPU kenapa? untuk semua kasus TPPU atau khusus khusus di MNKU khusus di KMNKU Mbak Mabut itu maksudnya TPPU di KMNKU atau di tempat lain juga? ini di tempat lain ada juga KMNKU ini pajak apa saja itu Pak? pajak SSU 14 triliun pajak juga pajak pajak dan sebagainya banyak narkoba ini Pak Pak tapi saya nak kemukakan ini tadi kenapa? karena kita tidak bicara sukses story bicara temuan karena ada kasus itu nah baik Pak istirahat Pak Mabut itu wanya ada tidak nyata itu wanya kenapa? wanya ada itu ini putusan pengadilan Pak iya wanya saya ini kasus iya dong putusan pengadilan kita tidak hitung putusan pengadilan ambil ambil freeze sudah di freeze sudah di sekusi Pak iya sudah di vonis sudah ada yang di sekusi ada yang belum ini juga CMNB kan kami ngumumkan semua data pertanyaan saya ini kan di list ini adalah jumlah keberhasilannya TPPU itu apakah uang itu nyata sudah dikembalikan untuk negara maksud saya sudah di eksekusi maksud saya ada yang sudah di eksekusi ada yang belum ada yang belum nah itu yang saya tanya oke itu yang saya tanya ada yang sudah ada yang belum ada yang sudah ada yang belum kalau Bapak-Bapak tanya apakah uang sejak tahun 2009 sampai 2013 ada yang semua ini kan kasus semula ada di bank karena berputar terus bisa ada bisa bertambah bisa kurang bisa bertambah oleh sebab itu harus diusut gitu loh kok tadi berputar-putar pertanyaan gitu aja padahal sederhana loh cuma satu satu rangkaian anggur diambil satu lalu ini pajak katanya padahal ini yang banyak ini biar cukai nah datanya Bu Sri Mulyani salah hiya ini datanya nih surat yang asli semula itu dikirimkan by hand yang ditanda tangan yang menyerahkan ini disini kasus mengenai tadi yang 18 nanti nanti saya tinggal ini ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sangat sensitif oleh sebab itu diserahkan by hand bertanggal 13 November 2017 ini yang nyerahkan ketuanya Pak Bataruddin Pak Diana Ediana kemudian Heru Pambudi yang dari Bia Cukai Dirjen Bia Cukai Laju Sumiyati Irjennya kemudian Rahman Dirisa dari Idjen Wigianto Bia Cukai ini itu tanda tangannya semua nih bahwa 2013 kasus ini masuk tahun 2020 bentar Pak 2020 belum selesai kita kirimi surat baru nah ketika surat baru ditanya kita ketemu sama Kementerian Keuangan ini yang saya ralat sedikit disitu bilang ada Bu Sri Mulyani lalu Irjen bilang surat itu tidak ada bukan yang wakil ini saya ralat waktu itu ada Wamenku Irjen dan ini itu bilang surat tidak ada lalu ditunjukkan ini apa nah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani itu yang dijelaskan yang yang sebenarnya Bia Cukai diambil satu pajaknya yang lain dikeluarkan sama dengan pegawai Kementerian Keuangan dia nulis 33,3 padahal kami nulisnya 3,5 diambil dipisah nih rangkaiannya oh yang ini yang pegawai keuangan aja padahal ini satu rangkaian main nih main pencucian uang satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya Pak Menko tadi Pak Menko bilang surat itu boleh ditinggal ya boleh nanti boleh kasih kami pak boleh jangan atau penyerahan surat by hand ini berita acara bukan hanya surat ditandatangani semua siap bahwa kasus penyelundupan emas itu yang yang pelanggaran Bia Cukai itu ini 2017 ditutup sehingga kami kirim lagi surat itu lalu bilang tidak ada di depan wakil menteri lalu ini ada baru dicari ketemu itu yang dipakai dasar menjelaskan oleh Bu Sri Mulyani dan tidak ada follow up terhadap surat itu Pak Mahfud tidak ada follow up dari surat itu surat yang ini tidak ada tidak ada setelah tahun 2017 bahkan mesti diterangkan Bu Sri Mulyani dua hari lalu itu dikatakan sudah selesai lalu kami cek ke sana tidak ada tindakan terhadap Bia Cukainya hanya pajaknya ini tindakan Bia Cukai begitu banyak lalu kok hartamu banyak pajakmu cuma sedikit lalu dihitung pajaknya suruh nambah pajak aja izin Pak Mahfud ha? perusahaan pajaknya aja ini kejar dari laporan itu kan pajak sedikit bukan indikasi DPPU nya kenapa? dilepas oke izin Pak Mahfud izin Pak itu 180 T itu tadi ya berarti kan 180 T itu di luar 349 di dalam kan kita nyebut 349 lalu Bu Sri Mulyani ambil contoh yang gede enggak tadi kan? jangan diputer-puter kan ada satu Pak Minko Pak Minko Pak Minko nah teman-teman saya ambil alih saya ambil alih teman-teman karena waktunya tinggal 5 menit kita sudah tahu nih sudah paham ujung dari apa yang disampaikan Pak Minko berkenankah berkenankah kita akhiri rapat ini nanti kita atur rapat dengan Bu Menteri Keuangan sekaligus Pak Minko dan PPTK setuju ya? setuju Pak Minko setuju ya? setuju oke kita akhiri rapat kalau setuju diketok dong kalau setuju diketok dong jadi terima kasih wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketok